Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, silahkan menonton. Cincin bintang ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan, melihat struktur di dalamnya, dia yakin bahwa orang biasa tidak mungkin merancang perangkat seperti itu. Itu di sini. Chen Mo menyetel struktur pengalih, yang mengejutkan semua ahli. Ini adalah paduan gallium-brillium grafit tungsten, yang disintesis dalam rasio tertentu dengan menambahkan unsur langka dan beberapa logam tahan suhu tinggi, mempertahankan sebagian sifat logam gallium, titik leleh rendah, titik didih tinggi, dan tahan panas dan aktifasi tungsten yang rendah. Menahan serangan neutron berenergi tinggi. Ini, ini, ini. Mendengar perkenalan Chen Mo, para ahli yang lahir semuanya gila, terutama ahli materi Kuo Xianming yang datang bersamanya, matanya bersinar emas. Materi semacam ini diterbitkan, tetapi itu adalah materi hadiah Nobel, dan nilainya tidak terukur. Akademisi Chen, saya ahli dalam ilmu material, mengapa Anda tidak memberi saya tes untuk melihat apakah materialnya seperti yang Anda katakan? Kata Kuo Xianming. Kejutan semua orang diharapkan oleh Chen Mo. Ini adalah teknologi yang belum pernah muncul sebelumnya, dan jika mereka melihatnya sekaligus, itu seperti melihat harta karun. Profesor Kuo, saya tidak akan mengganggu Anda tentang pengujian. Saya telah melakukan beberapa tes, Chen Mo tertawa. Melihat pikiran kecilnya terlihat, Kuo Xianming masih tidak tersipu dan jantungnya berdetak kencang. Kemudian, Chen Mo berkata, dalam dua hari terakhir, Akademisi Wan, Anda akan menemani mereka untuk membiasakan diri dengan lingkungan lembaga penelitian. Jika Anda ingin bergabung dengan tim proyek kami, saya sangat menyambutnya. Sekarang tritium telah-telah dikirim. Dua hari kemudian, percobaan fusi nuklir akan selesai. Kita dapat secara resmi memulai. Setelah Chen Mo pergi, Kuo Xianming masih tidak percaya, dan bertanya pada Wan Yuan Shi, Wan Tua, apakah logam cair ini benar-benar yang dikatakan Chen Mo. Sifat logam cair itu benar-benar unik. Paduan padat digunakan sebagai pengalih, dalam reaktor fusi, jika terkena neutron berenergi tinggi dalam waktu lama, permukaan logam pasti akan membusuk dan rontok, atau bahkan menua. Tetapi logam cair berbeda, logam cair memiliki plastisitas dan fluiditas. Sebagai bahan di bagian bawah reaktor, ia dapat mengeluarkan abu helium dan kotoran aneh lainnya di dalam reaktor. Materi ideal ini secara tak terduga disintesis oleh Chen Mo. Sekarang dia tidak bisa mempercayainya. Memang ada logam cair. Wan Yuan Shi mengangguk. Ketika dia mendengar bahan logam cair di bagian bawah tungku, dia juga terkejut. Tetapi selama periode waktu ini, setelah melihat Chen Mo memunculkan berbagai teknik satu demi satu, dia menjadi mati rasa. Wan tua, apakah ada cara untuk mendapatkannya kembali? Kata Kuo Xian Ming. Tidak, itu adalah teknologi material semut tentara. Bahkan jika saya adalah wakil kepala teknisi, saya tidak bisa mendapatkannya, Wan Yuan Shi merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayanya. Meski menjabat sebagai wakil kepala teknisi, kewenangannya terbatas. Datang ke sini, dari awal hingga akhir, hanya untuk membantu robot memasang dan mendebuk instrumen saat memasang cincin bintang. Di lain waktu, dia tidak bisa campur tangan sama sekali. Seluruh cincin bintang dirancang oleh Chen Mo. Dia bahkan mengirati mereka ditipu oleh Chen Mo untuk menebusnya. Bahkan tanpa mereka, Chen Mo masih bisa membangun cincin bintang. Nyatanya, mereka sama sekali tidak bisa mengikuti ritme Chen Mo, jadi mereka hanya bisa berperan sebagai staff pendukung. Dia, wakil kepala teknisi, tidak memiliki akses ke teknologi material terpenting. Hei, sayang sekali. Kuo Xian Ming menghela nafas, dan berkata dengan penyesalan di wajahnya, jika bahan logam cair benar-benar memiliki sifat yang dia katakan, menambahkan lapisan logam cair ke pengalih di bagian bawah hyperloop akan sangat kurangi umur pengalih. Tingkatkan. Hal-hal ini tidak bisa diburu-buru, kata Li Jian. Kelompok itu terdiam dan mulai memikirkan apa yang baru saja mereka lihat. Kekuatan teknologi perusahaan semut tentara begitu mengerikan sehingga membuat orang iri. Bahkan Ke Jianye, yang awalnya ragu tentang Xing Huan, telah berhenti berbicara. Dalam beberapa jam setelah datang ke sini, masing-masing memperoleh pemahaman baru tentang teknologi canggih institut ini. Konstruksi cincin bintang telah selesai, bahan baku tritium telah tiba, dan persiapan lainnya juga sedang berjalan lancar, menunggu percobaan dimulai. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan Xing Huan, Chen Mo menggosok pelipisnya, meletakkan pena sentuh elektronik di tangannya, dan meninggalkan perpustakaan vila. Bahan baku tritium sudah disiapkan, dan pekerjaan lain juga sudah disiapkan. Besok adalah hari ketika Xing Huan akan memulai eksperimen. Sekarang setelah saya menyelesaikan verifikasi terakhir, saya lega, dan langkah selanjutnya adalah melihat pertanyaan eksperimen besok. Data spesifik cincin bintang masih perlu menunggu eksperimen sebelum dapat ditentukan. Berjalan kembali ke kamar, Chen Mo melihat Xiaoyu yang sedang bersandar di tempat tidur. Perut di bawah baju tidur sudah membuncit, dan dari samping terlihat seperti ibu. Suami. Xiaoyu sedikit terkejut saat melihat Chen Mo. Kenapa kamu tidak tidur? Chen Mo li meluruskan rambut Xiaoyu yang berserakan di dahinya. Jika kamu tidak mengantuk, baca saja Bai Wan Xiaoyu. Katakanlah. Xiaoyu meletakkan buku di tangannya. Aku sudah mempersiapkan singguan dua hari ini, dan aku tidak menjagamu. Setelah percobaan selesai, aku akan menebusnya untukmu. Chen Mo duduk di samping Xiaoyu, dan dengan lembut mengelusnya perut. Xiaoyu menikmati sentuhan Chen Mo, dengan manis di matanya, aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Ibu ada di rumah, apakah kamu masih takut aku tidak akan diurus? Aku menjadi gemuk. Sejak mereka mengetahui bahwa dia hamil, para tetua dalam keluarga sangat gembira. Ibu Chen Mo dan ibu Xiaoyu bergiliran merawatnya, tetapi protesnya sia-sia. Dia menumbuhkan banyak daging, yang membuatnya sangat sedih. Kapan eksperimenmu akan dimulai? Besok, saya baru saja mengikuti tes terakhir, dan percobaan akan dimulai besok pagi, kata Chen Mo. Baiklah, semoga kamu sukses besok. Aku akan menunggumu kembali untuk merayakannya di rumah. Aku akan menonton bersama anak itu. Ayahnya melakukan hal yang sangat luar biasa. Ketika dia dewasa, dia harus secerdas anaknya. Ayah. Yu mengusap perutnya dan berkata dengan bangga. Itu anak perempuan, secantik ibuku. Spov, mandi dan tidur lebih awal malam ini. Xiaoyu mendorong Chen Mo. Oke, tunggu aku. Chen Mo mencium kening Xiaoyu dan berjalan ke kamar mandi. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Chen Mo bangun pagi dan bergegas ke Science Island setelah sarapan. Hari ini adalah hari percobaan cincin bintang dimulai, dan Chen Mo menantikannya. Dia telah mempersiapkan kedatangan hari ini sejak dia mendapatkan fusi nuklir terkontrol dari perpustakaan sains dan teknologi. Setelah banyak berpikir, akhirnya saatnya untuk memulai. Kakak Mo, Li Cheng Xi menelepon. Di tengah jalan, suara Mo NU terdengar. Ketika telepon terhubung, suara hangat Li Cheng Xi terdengar. Saya mendengar bahwa piring sudah siap. Saya akan ikut bersenang-senang, oke? Kemarilah. Chen Mo secara alami mengerti apa yang dimaksud Li Cheng Xi. Ya, oke, aku sudah di gerbang Science Island, kamu di mana? Chen Mo terdiam. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membiarkanmu pergi ke meja? Kamu dan aku sangat mengenal satu sama lain, jika kamu tidak membiarkan aku makan, kamu mungkin tidak akan membiarkanku menontonnya. Li Cheng Xi tersenyum dan berkata, Tuan Shao ada di sini, jadi aku mengikutinya masuk. Kami aku akan menunggumu untuk hadir. Melihat telepon yang ditutup, Chen Mo tersenyum tak berdaya. Ketika mereka tiba di Pulau Sains, Li Cheng Xi sudah menunggu, dan jarang melihatnya muncul dengan seragam militer, di samping Shao Min. Keduanya sedang mengobrol, dan ketika mereka melihat Chen Mo datang, mereka berdua menoleh. Aku tidak menyangka kamu bergerak begitu cepat dan diam-diam untuk menjadi pria sebesar itu. Li Cheng Xi melihat sekeliling Science Island. Aku malu untuk mengatakan bahwa itu adalah arti kecil. Itu hanya arti sedang. Itu tidak terlalu mengagumkan. Itu tidak akan dianggap luar biasa sampai berhasil. Chen Mo tersenyum bangga. Li Cheng Xi menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar kata-kata Chen Mo. Orang ini terkadang pantas dipukuli. Shao Min secara alami juga mendengar percakapan antara keduanya, dan menyila mereka dengan senyum di bibirnya, masuk dulu, semua orang menunggu kita. Hari ini adalah hari yang langka, dan dia, yang jarang datang ke Science Island, juga berlari secara khusus. Dia ingin melihat hasil percobaan apa yang telah merugikan Chen Mo begitu banyak dan menghabiskan biaya cincin bintang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah tidak ada yang penting tentang perusahaan sekarang? Chen Mo bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia belum pernah ke markas, apalagi menanyakan apapun tentang perusahaan, dan dia terjebak di ring bintang. 90% dari acara besar perusahaan disebabkan oleh Anda. Setelah Anda berhenti, perusahaan secara alami tidak akan mengadakan acara besar. Zhao Min berkata sambil tersenyum, saya telah berhubungan dengan ZF selama beberapa hari terakhir. Mengenai perencanaan kota holografik, aspek lainnya tenang. Masih menghasilkan uang dan makan. Li Jian dan yang lainnya sudah menunggu di pusat komando, dan mereka merasa sedikit tidak sabar. Dalam dua hari terakhir, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang Science Island, dan semakin mereka mengerti, semakin terkejut mereka. Meskipun Pulau Sains ini didirikan dalam waktu singkat, teknologi dan lingkungan percobaan yang digunakan di sini telah melampaui Pulau Sains di Huizhou di banyak tempat. Para peneliti yang dikirim ke sini mendapat manfaat dari informasi yang dapat diungkapkan kepada mereka. Ini hanyalah puncak gunung es, kecuali Chen Mo, tidak ada orang lain yang memiliki akses ke cincin bintang, yang merupakan inti dari teknologi. Mereka hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh, yang membuat mereka gatal. Melihat Chen Mo memasuki pusat komando, Li Jian dan yang lainnya segera mengepungnya, mengabaikan Li Cheng Xi dan Shao Min. Kedua orang yang diabaikan juga saling memandang, tersenyum tak berdaya, dan dengan bijaksana menjauh. Akademisi Chen, kapan percobaan akan dimulai? Kejiannya bertanya. Butuh waktu kurang dari dua hari dari menanyai Xing Huan di awal hingga menjadi tidak sabar sekarang. Faktanya adalah bahwa dalam waktu kurang dari sehari, dia kagum dengan teknologi di Science Island. 30 peneliti memiliki laboratorium kelompoknya sendiri, dan setiap laboratorium dilengkapi dengan instrumen paling canggih, serta proyeksi holografik tercanggih dan asisten kecerdasan buatan, lingkungan penelitian yang santai dan bebas, serta suasana akademik yang bersemangat. Dua muridnya telah masuk delegasi, mereka membuat kemajuan besar tidak lama setelah mereka datang ke sini, dan mereka juga memberinya ide dan saran baru untuk beberapa proyek yang dia pelajari. Pikiran dan sugesti itu, bahkan dia merasa membangunkan si pemimpi dengan sebuah kata. Dia benar-benar yakin sekarang, sayang sekali mereka semua tidak bisa bergabung dengan pulau sains ini. Jangan khawatir. Chen Mo juga tidak berdaya. Profesor ahli ini hanya tertarik pada akademisi. Teknologi adalah objek pemujaan mereka, khususnya teknologi fusi nuklir. Sekarang mereka seperti melihat idola mereka yang paling dikagumi, sepenuhnya keinginan penggemar fanatik semacam itu. Jika kamu mengelilingiku seperti ini, aku tidak bisa mengumumkan dimulainya percobaan. Dengan kata-kata Chen Mo, Li Jian dan yang lainnya yang sedikit cemas segera mematikan api mereka dan tidak mengepung Chen Mo lagi. Setelah mengatur pakaiannya sedikit, Chen Mo berjalan ke konsol utama. Di pusat komando, ada 30 peneliti yang dibawa oleh Wan Yuan Shi, serta robot cerdas. Langkah-langkah dan prosedur percobaan semuanya telah diatur. Proses yang diperlukan diselesaikan oleh kecerdasan buatan, dan para peneliti hanya perlu memberikan bantuan intervensi yang tidak terduga. Wajah setiap orang sangat khusyuk, dan mereka memiliki firasat bahwa hari ini mungkin menjadi hari untuk membuat sejarah, dan mereka adalah sekelompok kecil orang yang menyaksikan sejarah. Bagi Chen Mo, mereka tampaknya memiliki semacam kepercayaan buta. Chen Mo berdiri di konsol tertinggi, melihat ke sekeliling pusat kendali, dan berkata, sekarang, uji fusi pertama Star Ring telah resmi dimulai. Mulai catu daya. Mengikuti perintah Chen Mo, peneliti yang bertanggung jawab atas saklar daya menekan tombol di tangannya. Berhasil dihidupkan. Sistem lapangan, Star Ring, bekerja normal. Tekanan vakum latar belakang adalah 410, enampak, sistem pendingin air diaktifkan, dan berfungsi normal. Pengali berfungsi normal. Meningkatkan arus becoil, 10.000 amp, 100.000 amp, 200.000 amp, 1,3 mega amp. Halo, setelah peluncuran yang sukses, kecerdasan buatan halo LED, bersama dengan para peneliti, mulai melaporkan perubahan pada berbagai data. Di pusat komando, mata semua orang tertuju pada layar LCD. Di atas adalah gambar, Xing Huan, pada saat ini, Xing Huan sedang mempersiapkan pekerjaan sebelum memulai, dan semua orang berkeringat dingin, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kecerdasan buatan melaporkan data berulang kali, selama tidak ada masalah dengan cincin bintang, itu adalah berita bagus. Untuk menggunakan energi fusi nuklir terkontrol, dua syarat harus dipenuhi. Yang pertama adalah memanaskan bahan bakar deuterium tritium secara instan hingga 100 juta derajat Celcius. Yang kedua adalah membiarkan reaksi fusi berlangsung selama lebih dari seribu detik. Untuk memenuhi syarat pertama, pertama-tama harus ditambahkan arus yang besar pada medan cincin, becoil, sehingga pada awal percobaan akan dihasilkan arus induksi yang cukup besar di ruang vakum bintang. Cincin untuk mempercepat elektron bebas untuk mengalami ionisasi tabrakan dan membentuk plasma suhu yang cukup tinggi. Bahan bakar deuterium tritium sedang diisi, bahan bakar deuterium tritium telah disuntikkan, arus koil pemanas ohmik, e-coil, telah ditingkatkan hingga maksimum. Pengali bekerja normal, sistem pendingin air normal, bidang longitudinal normal. Segera, arus dan medan magnet semuanya mencapai nilai yang telah ditentukan, dan bahan bakar diisi, dan semua orang mulai gugup. Para ahli dan akademisi di lapangan bahkan terengah-engah. Pengapian berikutnya adalah kuncinya. Sirkuit becoil harus diubah ke nilai minimum secara instan, dan arus listrik harus diinduksi pada medan di ruang vakum untuk membuat bahan bakar deuterium tritium membentuk plasma. Chen Morelative tenang, ini adalah data eksperimen yang diperolehnya setelah ratusan simulasi di laboratorium, menggunakan komputer superkonduktor dan teknologi holografik, serta MoNU, kecerdasan buatan tercanggih. Bahkan jika gagal, itu tidak akan terlalu menyedihkan. Setelah semua pekerjaan persiapan selesai dan data stabil, Chen Morelative menarik nafas dalam-dalam. Pengapian. Perintah dua kata sederhana Chen Morelative membuat jantung semua orang berkontraksi tanpa sadar dan kelopak mata mereka berkedut. Data di layar berubah secara dramatis dalam sekejap. Pengapian yang berhasil. Suhu sinar plasma adalah 80,14 juta derajat Celcius. Kekuatan medan-medan longitudinal adalah 10,2 Tesla, arus plasma 1,4 MAh, dan frekuensi operasi. Bahan bakar mengalir deras, kepadatan plasma meningkat, tekanan meningkat, plasma sedang dipanaskan. Pengapian berhasil. Mendengar laporan kecerdasan buatan, hanya empat kata yang menyentuh hati semua orang di pusat komando, diikuti dengan tepuk tangan dan sorakan, dan banyak peneliti bermata merah dan menangis kegirangan. Tak satupun dari mereka berharap penyalaan berhasil pada tes pertama, dan suhu plasma telah melebihi 50 juta derajat Celcius dari, Hiper Ring. Setelah kegembiraan, semua orang terdiam lagi. Sekarang pancaran plasma telah terbentuk, pertanyaan selanjutnya adalah durasi pelepasan. Jika bisa melampaui eksperimen mereka sebelumnya, maka ini adalah terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga berarti bahwa selain tokamak dan stelarator, perangkat fusi nuklir ketiga yang mungkin telah keluar. Waktu berlalu, mendengar data yang dilaporkan oleh kecerdasan buatan, nafas banyak peneliti menjadi berat. 60 detik telah berlalu, jika pelepasan plasma berlangsung selama satu menit lagi. Itu berarti eksperimen ini akan melampaui rekor 100 detik 50 juta derajat Celcius di, Hiper Ring, dan mereka selangkah lebih dekat ke energi fusi nuklir. 99, 100, 101, 102. Melihat pancaran-pancaran plasma yang terus-menerus menembus 100 detik, sorakan liar meledak lagi di laboratorium. Ini berarti tes, Star Ring pertama mereka telah menciptakan rekor dunia baru. Li Jian mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya merah. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, sehingga suatu saat, teknologi fusi nuklir yang terkendali dapat menjadi energi baru yang bersih dan muncul di bumi. Sekarang dia melihat harapan, Chen Mo, seorang pemuda, tampaknya identik dengan keajaiban. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk percobaan ini, tetapi dia berpikir dalam hatinya bahwa pelepasan plasma secara terus-menerus dapat bertahan lebih dari 10 detik, yang sudah merupakan kesuksesan besar. Tapi hasilnya jauh di luar imajinasinya, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraannya saat ini. Di sampingnya, tubuh Wan Yuan Xi Gemetar, usianya hampir 70 tahun, dan dia tidak pernah begitu bersemangat untuk saat seperti hari ini. Dalam penelitian plasma suhu tinggi, dia adalah salah satu orang tertua di Institut Plasma, dan dia hampir menyaksikan proses proyek fusi nuklir terkontrol huasia dari awal hingga peringkat lanjutan dunia. Satu-satunya keinginannya adalah melihat pembangkit listrik fusi nuklir menjadi kenyataan di masa hidupnya. Awalnya, saya datang ke lembaga penelitian Chen Mo di sini, dengan sikap mempelajari teori-teori barunya, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Mo dapat membuat banyak keributan dalam waktu singkat. Tapi hari ini, dia melihat harapan. Eksperimen fusi nuklir terkontrol pertama telah melampaui penelitian puluhan tahun dalam plasma mereka. Suasana hati saat ini sedih sekaligus bahagia, sedih karena mereka kalah dari pemuda ini hanya dalam waktu satu tahun setelah kerja keras puluhan tahun di plasma, senang karena dia melihat kemungkinan fusi nuklir terkontrol berhasil digunakan. Kecuali Li Jian dan Wan Yuan Xi, Ke Jianye, Kuo Changming dan yang lainnya semuanya memiliki mata merah. Orang luar tidak dapat memahami suasana hati mereka saat ini, bahkan jika mereka tidak membuat teknologi, cincin bintang, mereka juga melihat harapan penerapan energi fusi nuklir Cina. Teknologi yang telah mereka kerjakan dengan keras sepanjang hidup mereka dapat membuatnya bermanfaat bagi ibu pertiwi dalam hidup mereka. Beberapa pakar dan akademisi dari generasi yang lebih tua semuanya menangis saat ini. Pelepasan plasma terus-menerus telah berlangsung selama 150 detik, jika bisa mencapai lebih dari 1000 detik, itu berarti, Star Ring sudah dapat menggunakan energi fusi nuklir. Dibandingkan dengan banyak ahli, Chen mau jauh lebih tenang. Saat menonton operasi, Star Ring, situasi berbagai data terus-menerus muncul di benaknya, dan dia juga secara mental menghitung kemungkinan masalah pengoptimalan. Sistem pendingin bekerja dengan baik, diverter bekerja dengan baik, medan longitudinal stabil, medan sudut stabil. Pelepasan sinar plasma telah berlangsung selama 280 detik, dan Chen mau juga mulai berpikir serius. Karena pada awalnya suhu sesaat tidak mencapai ratusan juta derajat Celcius, yang menyimpang dari data dalam uji simulasi, dan dia tidak yakin berapa lama pancaran plasma ini bisa bertahan. Untuk mempertahankan operasi plasma yang stabil dengan pelepasan kontinu, suhu plasma harus dinaikkan di atas 100 juta derajat Celcius selama lebih dari 1000 detik untuk membentuk kondisi reaksi kontinu. Karena di bumi tidak ada tekanan besar di dalam matahari, yang tidak dapat membuat plasma bereaksi secara spontan. Pada saat itu, setelah kondisi untuk reaksi berkelanjutan tercapai, efisiensi penggunaan bahan bakar deuterium tritium akan meningkat lagi. Sua Sembada Tritium akan dimungkinkan, dan akan dapat terus memberikan aliran energi yang stabil, dan pelepasan proses output energi bersih akan menjadi mungkin. Di pusat komando saat ini, puluhan peneliti enggan berkedip. Mereka sedang menunggu momen bersejarah yang akan datang. Setelah 495 detik, operasi pelepasan plasma kontinu dengan kendala tinggi akhirnya berhenti. Semua orang di pusat komando bersorak dengan liar. 495 detik, yang jauh melebihi ekspektasi semua orang. Suhu plasma hampir 90 juta derajat Celcius, dan debit terus-menerus dipertahankan selama 495 detik. Data ini telah melampaui batas, yang merupakan terobosan besar, dan tujuan penerapan energi fusi nuklir yang berhasil sudah dekat. Jika hasil eksperimen ini dirilis, itu akan mengejutkan seluruh dunia. Chen memenghela nafas, tidak terlalu puas. Yang dia inginkan bukanlah operasi beberapa menit, tetapi operasi bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Meski hasil ini sudah menjadi terobosan besar, ia masih belum puas. Kegagalan untuk mencapai output energi bersih dari fusi nuklir, baginya, merupakan kegagalan eksperimental. Sekarang mulailah bersiap untuk percobaan kedua. Ketika semua orang tenggelam dalam ekstasi, Chen Mo menuangkan air dingin ke atasnya. Pembaruan tercepat. Suara tenang Chen Mo membuat semua orang dalam kegembiraan tercengang, dan hati mereka yang gembira langsung menjadi dingin. Mendengarkan suara Chen Mo, dia tampak sangat tidak puas dengan hasilnya. Mereka telah habis terus-menerus selama hampir 500 detik pada suhu hampir 90 juta derajat Celcius. Apakah Anda masih belum puas? Mereka mempelajari nilai yang belum pernah mereka dapatkan sepanjang hidup mereka. Akademisi Chen, melakukan percobaan kedua secepat ini? Wan Yuan Shi tidak percaya. Ya. Chen Mo menganggup. Kalau begitu jangan mencari masalah dalam percobaan dan pengoptimalan perangkat? Tanya Wan Yuan Shi. Sekarang percobaan pertama baru saja selesai, apakah Anda akan bersiap untuk percobaan kedua? Tujuan percobaan adalah untuk mendapatkan data, mengoptimalkan dan menyesuaikan peralatan reaktor, kemudian melanjutkan ke percobaan berikutnya, kemudian mengoptimalkan dan menyesuaikan, langkah demi langkah hingga benar-benar berhasil. Eksperimen yang terburu-buru seperti itu tidak akan menghasilkan terlalu banyak hasil. Saya akan menyelesaikan masalah dalam percobaan dan peralatan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda harus melakukan persiapan. Setelah saya mengolah data percobaan, saya akan melakukan percobaan berikutnya sesegera mungkin. Kata Chen Mo. Dia yakin bahwa perangkat, Star Ring, saat ini cukup untuk menyelesaikan eksperimen fusi nuklir terkontrol, karena parameter berbagai sistem belum mencapai batasnya. Anda hanya perlu menyesuaikan parameter standar eksperimen, dan eksperimen berikutnya mungkin berhasil dalam satu gerakan. Eh, Li Jian dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak keberatan. Eksperimen, Star Ring, barusan telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Pernyataan Chen Mo dalam fusi nuklir terkontrol telah jauh melampaui semuanya. Chen Mo mampu merancang dan membangun perangkat, Star Ring, dalam waktu yang singkat. Eksperimen fusi pertama melampaui beberapa dekade upaya sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Chen Mo tidak lagi setingkat dengan mereka. Akademi Si Wan, tolong beritahu Akademi of Sciences untuk mengirim 500 gram bahan bakar tritium tambahan. Mungkin diperlukan beberapa percobaan dan mengirimkannya dalam keadaan darurat. Chen Mo memandang Wan Yuan Shi dan berkata, Oke, Wan Yuan Shi mengangguk. Sekarang dia lebih diakinkan oleh Chen Mo daripada sebelumnya. Oke, sekarang semua orang bersiap untuk percobaan berikutnya. Setelah percobaan, cincin bintang, berhasil, saya akan merayakannya dengan semua orang. Setelah Chen Mo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia meninggalkan pusat komando percobaan cincin bintang bersama Zhao Min dan Li Chengzi. Eksperimen ini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Akademisi Chen tampaknya tidak terlalu puas. Setelah Chen Mo, Zhao Min dan yang lainnya pergi, Li Jian memandang Wan Yuan Shi dan yang lainnya juga memandangnya, tampaknya dengan keraguan yang sama. Mungkin individu memiliki perspektif yang berbeda tentang masalah ini. Bagi Akademisi Chen, sebelum plasma yang stabil dan berkelanjutan terbentuk sepenuhnya, percobaan harus gagal. Wan Yuan Shi menghela nafas. Dari sudut pandang mereka, eksperimen tersebut merupakan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Chen Mo berbeda, sejak awal yang dia kejar adalah agar plasma bisa terus menyala. Bagi mereka, ini adalah pertanyaan terakhir dari ujian masuk perguruan tinggi di luar garis besar, dan mereka tidak dapat memahami atau melakukannya. Tapi bagi Chen Mo, ini hanyalah masalah perhitungan sederhana. Sekarang jawaban atas pertanyaan perhitungan ini tidak sepenuhnya benar, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu senang. Sekarang, menurut apa yang dikatakan Akademisi Chen, bersiaplah untuk percobaan berikutnya. Wan Yuan Shi menginstruksikan para peneliti di lapangan. Mereka datang ke sini sebagai asisten, dan sekarang mereka telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, semua orang telah bekerja keras. Tidak ada yang tahu, mungkin mereka akan bisa membuat sejarah dalam satu gerakan di percobaan berikutnya. Apa? Plasma perangkat cincin bintang bekerja dengan stabil selama 495,43 detik pada suhu hampir 90 juta derajat Celcius. Mendengar berita ini, Wang Nian tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan telepon di tangannya, wajahnya penuh keterkejutan. Apakah kamu yakin hasil ini baik-baik saja? Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Akademi Sili dan Lau Kuo sama-sama hadir. Jika Anda tidak mempercaya saya, Anda bisa bertanya kepada mereka. Sekarang Lau Kuo dan yang lainnya ingin bergabung dengan proyek Star Ring. Suarawan Yuan Shi penuh kegembiraan, mampu membayangkan bahwa di ujung telepon, dia dalam suasana hati yang luar biasa baik. Ini pasti lelucon, kata Wang Nian. Kuo Changning adalah ahli material, dan dia memimpin proyek penelitian material di Vertor. Juga, Li Jian adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek eksperimen, Hiper Ring, dan jika semuanya ada di masa lalu, tidak perlu mempelajari eksperimen, Hiper Ring, mereka. Bisakah kamu membuat salinan data percobaan? Tanya Wang Nian. Tidak, saya tidak memiliki izin untuk menyalin data. Saya memerlukan izin dari Akademi Xi Chen, tetapi Akademi Xi Chen pasti tidak akan setuju, kata Wang Yuan Shi. Ketika kedua pihak membahas kerjasama, mereka telah sepakat bahwa peneliti yang tidak bergabung dengan proyek Star Ring tidak diizinkan untuk melihat data proyek apapun, bahkan Akademi Ilmu Pengetahuan sekalipun. Oleh karena itu, jika Anda ingin melihat informasinya, Anda harus bergabung dengan lembaga penelitian dan mendapatkan izin yang sesuai untuk melihatnya. Dan Anda hanya dapat melihat informasi yang terkait dengan topik penelitian Anda sendiri. Ini juga syarat yang terus dipertahankan Chen Mo untuk menarik talenta, jika tidak, data akan bocor dan menyebabkan banyak masalah. Ketika kedua belah pihak membahas perjanjian usaha patungan, kondisi ini diabaikan, karena mereka tidak optimis Chen Mo dapat mengembangkan terlalu banyak teknologi dalam waktu singkat. Oke, Wang Nian sedikit menyesal. Tidak heran Law Kuo dan yang lainnya ingin bergabung. Teknologi ini dapat dilihat atau disentuh, yang sangat menggoda. Anda menelepon kembali, ada apa? Dukungan macam apa yang Anda perlu di sana? Eksperimen baru saja selesai, dan akademisi Chen tampaknya tidak terlalu puas. Dia masih belum puas dengan hasil ini? Apakah dia ingin masuk surga? Mendengar ini, Wang Nian hampir melempat ke atas meja untuk memarahi ibunya. Institut Fisika mereka mengumpulkan fisikawan top negara itu dan mempekerjakan beberapa ahli fisika asing. Setelah kerja keras puluhan tahun, ia telah mencapai tingkat lanjutan dunia. Sekarang Chen Mo sedang bereksperimen untuk pertama kalinya. Dia dengan mudah membuangnya jauh, yang cukup mengejutkan orang. Sekarang Wan Yuan Shi memberitahunya bahwa Chen Mo tidak puas dengan hasil percobaan. Jangan bilang, akademisi Chen mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk pergi ke surga. Segera dia akan bisa melepas, matahari, dan mengendalikan, matahari, di antara tepuk tangan, candawan Yuan Shi. Wang Nian Akademisi Chen sedang mempersiapkan percobaan kedua. Akademisi Li dan Lau Kuo belum kembali untuk saat ini. Mereka tinggal di sini untuk membantu mempersiapkan percobaan. Apakah Anda ingin ikut? Ya, apa yang harus saya lakukan? Tidak Wang Nian Sheng takut berbicara perlahan. Bahkan jika Wan Yuan Shi tidak mengatakan apa-apa, dia tetap harus pergi ke sana. Beberapa pekerjaan lebih penting saat ini daripada menyaksikan keberhasilan fusi nuklir terkontrol. Juga, Star Ring mungkin perlu melakukan beberapa percobaan. Akademisi Chen mengatakan bahwa 500 gram bahan bakar tritium mungkin diperlukan untuk cadangan, kata Wan Yuan Shi. Oke, saya akan mendaftar ke Akademi Ilmu Pengetahuan dan membiarkan grup industri nuklir mengirimkannya secepat mungkin. Wang Nian setuju tanpa ragu. Setelah menutup telepon, Wang Nian hanya mengemasi tasnya, memasukkan dokumen ke dalam berangkas, dan meninggalkan kantor. Dia tidak akan berpikir bahwa berita yang dikirim kembali oleh Wan Yuan Shi dan yang lainnya adalah palsu, karena Wan Yuan Shi tidak perlu berbohong padanya, selain itu ada Li Jian dan yang lainnya. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada eksperimen fusi nuklir. Jika eksperimen fusi nuklir berhasil, Akademi Ilmu Pengetahuan mereka juga akan mendapat manfaat besar, karena grup energi nuklir Huasia telah disetujui oleh Dewan Negara untuk mendirikan usaha patungan dengan perusahaan semut tentara berbaris. Star Ring, ini hanya percobaan pertama, dan telah mencapai operasi plasma kondisi mapan selama 495 detik pada suhu hampir 90 juta derajat Celcius. Pencapaian ini telah menciptakan rekor dunia baru. Bagaimana dengan kali kedua, ketiga, dan keempat? Bukankah itu jauh melampaui angka ini? Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, ini adalah waktu terdekat manusia untuk mengendalikan energi fusi nuklir, dan kesuksesan sudah dekat. Dapat dibayangkan betapa bersemangatnya Wan Yuan Xi dan yang lainnya ketika mereka menyaksikan terobosan besar ini. Pembaruan tercepat Di sisi lain, Chen Mo mendapatkan data percobaan, keluar dari pusat data, dan meninggalkan lembaga penelitian di Science Island. Dalam perjalanan, Li Chengzi mau tidak mau bertanya. Melihat penampilan Akademi Xiwan dan yang lainnya, eksperimen itu seharusnya sangat sukses, bukan? Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak pakar menangis. Berhasil atau tidak, itu tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Bagaimana kau mengatakan itu? Sungguh merupakan keberhasilan yang luar biasa untuk mencapai pencapaian seperti itu dalam uji coba fusi nuklir pertama. Dapat dikatakan menciptakan babak baru dalam teknologi fusi nuklir, kata Chen Mo. Kalau begitu kamu sepertinya tidak puas? Meskipun ada pencapaian seperti itu, itu tidak dianggap sukses bagi saya. Waktu pelepasan plasma adalah 495 detik, yang sepertinya banyak, tetapi angka ini tidak berarti banyak selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Sepertinya saya ingin beli semangka, tapi biji wijen yang saya beli kembali sedang dalam mood itu. Chen Mo menjelaskan. Untuk cincin bintang yang dia pelajari, ini tidak berhasil. Dia memperoleh teori dan materi teknis yang sangat lengkap di perpustakaan sains dan teknologi, serta bantuan otak super dan kecerdasan buatannya, dan menghabiskan sumber daya keuangan dan material yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kondisi yang paling sempurna, tetapi sebenarnya tidak dianggap sukses jika hanya mencapai hasil seperti ini sekarang. Simulasi holografik adalah eksperimen yang ideal, dan akan ada beberapa kesalahan dalam eksperimen yang sebenarnya. Ini adalah perbedaan antara ideal dan kenyataan, dia sekarang perlu menganalisis data percobaan yang diperoleh, sehingga Mo NU dapat menyesuaikan kembali data percobaan, Star Ring, sesuai dengan data percobaan, dan mungkin dia dapat mencapai hasil yang lebih baik lain kali. Meski tidak sukses total, panen kali ini tidak sedikit, setidaknya membuktikan bahwa Star Ring benar, namun berbagai data sedikit berbeda dari data ideal. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Mo, Li Cheng Xi langsung mengerti. Chen Mo awalnya menetapkan tujuan percobaan terlalu tinggi, jadi dia tidak puas dengan hasil seperti ini. Tapi dia tidak banyak bicara, lagi pula Chen Mo adalah pemimpin dan dia paling berhak berbicara. Melihat para ahli dan akademisi itu kehilangan ketenangan dan menangis kegirangan, percobaan itu pasti mencapai hasil yang luar biasa, tetapi hasilnya lebih rendah dari harapan Chen Mo. Datang ke sini kali ini hanya untuk menonton eksperimenku, tanya Chen Mo. Aku berkata ya, apakah kamu percaya? Li Cheng Xi tersenyum. Chen Mo menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak terbiasa. Anda harus memiliki misi. Anda tidak terlihat seperti tipe orang yang datang untuk menonton kegembiraan ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Misi Anda adalah untuk datang dan menonton percobaan saya, kan? Hei! Li Cheng Xi tersenyum tulus, yang terbukti dengan sendirinya. Bagaimanapun, eksperimen fusi nuklir adalah eksperimen khusus, jika itu adalah perusahaan biasa, bahkan tidak mungkin memiliki bahan dan peralatan eksperimen. Eksperimen, Star Ring, ini, sebagai komisaris khusus, dia paling akrab dengan Chen Mo, jadi dia dikirim untuk memeriksa situasi dan bertanggung jawab langsung ke atas. Ayo makan dulu. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan. Makan saja di kantin Science Island. Aku tidak berani pergi ke restoran Bintang 5 di luar tempat kamu datang dan pergi. Li Cheng Xi tersenyum dan menunjuk ke arah pakaian di tubuhnya seragam militer. Oke. Chen Mo sedikit menganggup. Setelah mereka bertiga makan, Li Cheng Xi pergi dan memberitahu Chen Mo bahwa dia akan datang untuk menonton percobaan berikutnya, dan Chen Mo tidak keberatan dengan ini. Setelah melihat Li Cheng, Chen Mo dan Zhao Min bergegas ke markas semut berbaris. Apakah kucing itu akan menjadi kutu buku teknis di lab lagi? Zhao Min bertanya dalam perjalanan pulang. Sekarang eksperimen, Star Ring, baru saja selesai. Saya akan tinggal di laboratorium sebentar dan berkonsentrasi pada pemrosesan data eksperimen. Anda bisa mengawasi perusahaan. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, jangan repot-repot saya untuk saat ini, kata Chen Mo. Apakah proyek, kota holografik, yang direncanakan kota Binhai merupakan hal yang penting? Kata Zhao Min. Jangan khawatir tentang masalah ini. Seharusnya tidak secepat itu. Jika kamu perlu menemukanku, kamu harus menungguku menyelesaikan percobaan, Star Ring, sebelum membahas masalah ini. Yah, kamu bisa belajar dengan tenang. Sekarang tim manajemen perusahaan hampir terbentuk, bahkan jika kamu pensiun menjadi guru sekarang, perusahaan masih bisa beroperasi normal, kata Zhao Min bercanda. Chen Mo langsung memutar matanya, dia benar-benar mengira dia adalah guru MA. Kembali ke gedung satu, Chen Mo berganti menjadi jubah percobaan, terjun ke laboratorium fisika, dan memasukkan data percobaan dari Science Island ke dalam komputer. Tuan Mo, sekarang proses data eksperimen, cincin bintang. Setelah transmisi data selesai, Chen Mo berbicara. Oke, kakak Mo, sedang diproses. Proyeksi holografik Moenu mendarat di samping Chen Mo, dan di depan mereka berdua, perangkat proyeksi holografik, cincin bintang, muncul. Anda menggunakan parameter data percobaan ini untuk mengganti parameter data dalam simulasi asli. Jika ada kesalahan, ubah sesuai dengan kesalahan. Setel ulang data percobaan untuk disimulasikan, dan saya akan melihat hasilnya, kata Chen Mo. Oke, percobaan sedang disimulasikan. Saat percobaan simulasi dimulai, Chen Mo juga melihat perubahan pada jendela data simulasi yang sangat berbeda dari data simulasi aslinya. Setelah sekian lama, Moenu berbicara lagi. Hasil simulasi telah keluar. Struktur perangkat, star ring, tidak perlu ditingkatkan. Performa setiap sistem struktural dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan eksperimen. Hanya perlu sedikit menyesuaikan parameter eksperimen sistem. Mendengar hasil ini, Chen Mo diam-diam menghela nafas lega. Star ring, perangkat tidak perlu ditingkatkan, ini kabar baik. Jika tidak, akan memakan waktu lama untuk melepas cincin bintang, dan kemudian menggantinya dengan suku cadang. Tunjukkan padaku parameternya, kata Chen Mo. Itu di sini. Jari kelingking Moenu menunjuk, dan sepotong data muncul di layar LCD transparan di depannya. Karena lingkungan percobaan sangat ekstrim, menurut data yang diumpan balik dari percobaan, cincin bintang, kinerja sebenarnya dari berilium-galium grafit tungsten sedikit berbeda dari pengujian ideal di laboratorium, dan kesalahan kinerjanya kecil, dalam kisaran yang dapat diterima. Chen Mo mengangguk, tidak menyela, diam-diam melihat data di layar, dan mendengarkan Moenu meringkas masalah, star ring. Medan listrik induksi sudah cukup kuat, dan perubahan arus medan lingkaran tidak perlu terlalu besar. Cukup untuk mempertahankan intensitas arus dan sedikit meningkatkan nilai puncak maksimum arus. Namun, menurut umpan balik data, sistem pemanas yang ada tidak cukup untuk waktu yang dijadwalkan biarkan plasma mencapai suhu target. Oleh karena itu, kemampuan perubahan flux maksimum medan pemanasan ohmik perlu disesuaikan menjadi, 16-20, versus, dan daya total P dari ECRF, sistem pemanas gelombang siklotron ion berkelanjutan, disesuaikan menjadi 5 MW hingga 7,5 MW. Selama simulasi berjalan, parameter ini memungkinkan suhu plasma, suhu elektron dan suhu plasma mencapai suhu target dalam waktu yang telah ditentukan. Frekuensi operasi sistem arus plasma tunak, LHCD, disesuaikan ke 3,7 GHz. MoNU melaporkan banyak parameter percobaan yang perlu disesuaikan kembali, dan Chen Mo juga memeriksanya dengan cermat. Jika data tersebut dihitung dan diolah secara manual, kemudian disesuaikan kembali, maka akan memakan waktu yang lama atau bahkan percobaan yang berulang-ulang. Dengan bantuan MoNU, aspek ini menghemat terlalu banyak waktu. Chen Mo berpikir sejenak dan berkata, simulasikan lagi, dan bandingkan dengan kumpulan data kedua. Oke. Di waktu berikutnya, kecuali waktu istirahat yang diperlukan, Chen Mo tinggal di laboratorium sepanjang waktu, mempersiapkan eksperimen cincin bintang kedua. Pembaruan tercepat. Wang Nian turun dari bus, dan sebelum dia sempat melihat sekeliling yang indah, dia dengan cepat berjalan menuju pintu masuk institut. Menunggunya di gerbang institut adalah Wang Yuan Shi. Hari ini adalah hari percobaan kedua dimulai, setelah menerima kabar dari Wang Yuan Shi, dia segera mengatur semua pekerjaannya dan bergegas ke kota Bin Hai. Untungnya, percobaannya belum dimulai, jadi dia bergegas tepat waktu. Masukkan informasi sidik jari pengunjung terlebih dahulu. Wang Yuan Shi menggunakan identitas lembaga penelitian untuk membantu Wang Nian memasukkan informasi dasar pengunjung. Setiap orang yang bukan lembaga penelitian harus didampingi oleh seseorang yang masuk ke lembaga tersebut, dan sebelum masuk harus memasukkan informasi identitas yang diperlukan. Setelah merekam informasi sidik jari, informasi wajah, dan informasi suara, Wang Yuan Shi membawa Wang Nian ke lembaga penelitian. Apakah kamu siap untuk percobaan kedua? Wang Nian bertanya. Saya sudah siap. Kemarin, Akademisi Chen mengatur untuk mengubah parameter percobaan, dan selesai hari ini. Percobaan akan segera dimulai. Jika Anda datang ke sini sedikit lebih lambat, saya khawatir Anda akan melewatkannya. Eksperimen akan selesai secepat ini. Dia dapat membangun lembaga penelitian sebesar itu dan perangkat cincin bintang dalam waktu satu tahun, cepat atau tidak, kita tidak dapat menggunakan pemikiran kita untuk mendefinisikan Akademisi Chen, kata Wang Yuan Shi sambil berjalan. Setelah melewati gerbang keamanan berlapis, keduanya memasuki pusat komando Xinghuan. Chen Mo dan yang lainnya sudah berada di pusat komando, setelah melihat Wang, keduanya hanya saling menyapa. Setelah berbasa-basi, Wang Nian tidak mengganggu Chen Mo, tetapi duduk di sebelah Lijian dan yang lainnya, diam-diam menunggu percobaan dimulai. Saat ini, berbagai posisi sedang melakukan pemeriksaan akhir di Xinghuan, selama pemeriksaan selesai dan tidak ada masalah, percobaan kedua secara resmi dapat dimulai. Tuan Chen, pemeriksaan akhir telah selesai, dan tidak ditemukan masalah abnormal. Bai Lijing menyerahkan laporan itu kepada Chen Mo. Chen Mo melirik data di laporan, lalu berjalan ke komputer di konsol, dan akhirnya mengonfirmasi parameter data. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah berada di laboratorium, menggunakan simulasi MoNU, untuk merancang parameter eksperimen, dan menyiapkan tiga set rencana parameter eksperimen berturut-turut. Setelah parameter selesai kemarin, dia meminta staff institute untuk mulai menyiapkan parameter percobaan. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas, dan dengan bantuan robot cerdas, mereka bergerak sangat cepat. Lima menit kemudian, setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan datanya, Chen Mo mengesampingkan laporan itu dan berkata dengan serius, sekarang kita akan memulai eksperimen cincin bintang kedua. Begitu Chen Mo mengucapkan kata-kata ini, semua orang di pusat komando siap untuk bertarung dan bergembira. Eksperimen fusi nuklir terkontrol kedua dimulai, nyalakan daya. Mulai dengan sukses. Sistem bidang cincin bintang bekerja normal. Ruang vakum normal, dan sistem pendingin dengan tekanan vakum latar belakang 410 nampak bekerja normal. Meningkatkan medan toroidal boy saat ini, 10.000 ampere, 100.000 ampere, 200.000 ampere, 1,3 mega ampere. Suara akrab kecerdasan buatan perlahan membuat semua peneliti di lapangan gugup. Pencapaian percobaan pertama memungkinkan mereka untuk melihat kemungkinan keberhasilan fusi nuklir terkontrol. Setiap eksperimen sekarang mungkin merupakan eksperimen yang berhasil mewujudkan fusi nuklir terkontrol. Mengisi bahan bakar deuterium tritium, bahan bakar terisi, arus koil pemanas om Echoy telah dinaikan ke nilai maksimum. Pengalih berfungsi normal, sistem pendingin air normal. Segera, seperti pada percobaan pertama, arus dan medan magnet semuanya mencapai nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa parameter berbeda dari yang pertama kali, dan yang lainnya sama. Bahan bakarnya juga sudah terisi, persiapannya sudah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menyalakannya, dan semua orang mengepalkan tangan tanpa sadar. Siap menghitung mundur ke pengapian, pengapian 109.821. Saat hitungan mundur ke kecerdasan buatan berakhir, melihat angka yang berubah secara instan di komputer, hati semua orang berkedut. Sistem pengumpulan data real-time yang digunakan oleh Star Ring, selama percobaan fusi, setiap perubahan data di setiap sistem akan dikumpulkan secara sinkron dalam waktu nyata, dan mudah untuk melihat perubahan di dalam perangkat. Pengapian berhasil, suhu plasma 84,45 juta derajat Celcius, bahan bakar diisi, diberi tekanan, dan plasma mulai dipanaskan. Ya, banyak orang mengepalkan tangan, data kali ini jauh lebih tinggi daripada percobaan pertama, ini sudah menunjukkan bahwa parameter percobaan Chenmo yang ditingkatkan efektif. Setelah penyelaan berhasil, langkah selanjutnya adalah melihat berapa lama plasma dapat berjalan dengan stabil. 89 juta derajat Celcius, 90,84 juta derajat Celcius. Ketika suhu plasma melebihi 90 juta derajat Celcius, semua orang berteriak dalam hati. Suhu plasma sudah lebih tinggi dari percobaan pertama, yang merupakan terobosan kecil lainnya. Sambil bersemangat, semua orang terus memperhatikan perubahan data. Wang Nian sudah mengepalkan tinjunya karena kegirangan, wajahnya memerah, tidak berbeda dengan Wan Yuan Shi dan yang lainnya di laboratorium pertama. Dibandingkan dengan yang pertama kali, Li Jian dan yang lainnya jauh lebih tenang. Saya telah melihat kereta meledak, kali ini meskipun saya bersemangat, itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Waktu berjalan terus-menerus telah melebihi 500 detik, dan sekarang setiap detik adalah rekor baru. Dalam kegembiraan dan ekstasi semua peneliti, waktu berlalu setiap detik, dan proses pelepasan plasma terus-menerus juga berakhir. 9.500 derajat Celcius, 762 detik, berhasil menembus batas 12 menit. Data ini membuat semua peneliti gila. Pada percobaan kedua, meskipun plasma jangka panjang yang stabil tidak diperoleh pada akhirnya. Tetapi hasil yang diperoleh sekali lagi menyegarkan rekor yang dibuat oleh percobaan pertama. Jika Anda terus mengoptimalkan, kesuksesan sudah dekat. Jika berita itu keluar, saya khawatir seluruh dunia akan terguncang olehnya. Setiap orang jelas merasakan bahwa era transformasi energi akan datang. Kali ini Chen Mo tidak perlu berbicara, setelah percobaan selesai, semua orang di pusat komando segera memulai persiapan untuk percobaan berikutnya. Semua peneliti tidak menyadari bahwa mereka telah dipengaruhi oleh Chen Mo sebelum mereka mengetahuinya, setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menstabilkan plasma yang dapat bertahan lama dan mewujudkan fusi nuklir yang terkendali. Tiga hari kemudian, percobaan ketiga datang sesuai jadwal. Dengan dasar dari dua eksperimen sebelumnya, pekerjaan setiap orang bersifat metodis. Agar percobaan berjalan lancar, setiap orang menguji pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka berulang kali, karena khawatir sedikit kesalahan akan menyebabkan percobaan gagal. Eksperimen baru juga menciptakan rekor baru, yang membuat semua orang menangis kegirangan. Pada 99 juta derajat Celcius, plasma terus mengalir selama 964 detik. Eksperimen keempat belum dimulai, Wang Nian, Li Jian, dan yang lainnya semuanya pergi sendiri dan untuk sementara berpartisipasi dalam pekerjaan persiapan. Eksperimen ketiga adalah 99 juta derajat Celcius, 964 detik, data keduanya pecah 9, dan semuanya melihat fajar kemenangan. Cincin bintang, yang mereka tidak optimis, telah menjadi instrumen yang paling mungkin untuk mewujudkan penelitian mereka. Dengan upaya semua orang, percobaan keempat juga dimulai sesuai rencana awal, dan akhirnya mencetak rekor luar biasa 102 juta derajat Celcius, dan pelepasan plasma terus menerus selama 1042 detik. Pada percobaan keempat, data telah mencapai data yang diharapkan, tetapi plasma tidak dapat terus berjalan selamanya. Data keduanya menembus nilai teoretis dalam perhitungan, dan ada beberapa perbedaan antara teori dan kenyataan, semua orang tidak putus asa, dan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan kedatangan percobaan kelima. Setelah beberapa percobaan, parameter percobaan yang ditetapkan terus disesuaikan dan dioptimalkan dalam optimasi bersama Chen Mo dan Mo NU, berbagai parameter percobaan secara bertahap mendekati jawaban akhir. Institut Penelitian Pulau Sains juga telah memasuki masa tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini, semua personel di Sains Island tidak diperbolehkan keluar setengah langkah. Bahkan Chen Mo, kecuali pergi ke laboratorium di gedung satu markas besar semut tentara berbaris, menghabiskan sisa waktunya di Pulau Sains dan tidak pulang. Berita tentang terobosan terus-menerus dalam fusi nuklir terkontrol telah ditutup rapat, dan dunia luar tidak mengetahui bahwa era revolusi energi akan segera dimulai di pulau kecil ini. Di pusat komando, Zhao Min, Li Chengzi, Wang Nian, Li Jian, DLL semuanya hadir. Chen Mo berdiri di atas panggung pusat komando, dan di bawahnya adalah para peneliti yang terlibat dalam percobaan. Pada empat percobaan pertama, parameter data telah dioptimalkan secara bertahap, dan pada percobaan keempat, nilainya melebihi nilai teoritis. Sekarang mereka membutuhkan kesempatan, kesempatan untuk menerobos kemacetan. Selama nilai tertentu ditembus, plasma dapat terus berjalan, tidak lagi dibatasi oleh waktu. Sekarang percobaan kelima, yang juga merupakan peluang. Berbagai parameter eksperimen, star ring, mendekati nilai maksimum. Jika eksperimen ini tidak berhasil, star ring, harus dimodifikasi untuk meningkatkan beberapa parameter kinerjanya sebelum eksperimen berikutnya dapat dilakukan. Saat Chen Mo mendekan tombol start, Xing Huan mulai, injeksi bahan bakar selesai, dan semua tugas siap untuk diselesaikan. Siap untuk hitungan mundur pengapian. 10.9 Suara kecerdasan buatan membuat beberapa orang tanpa sadar mengepalkan tangan, berdoa dalam hati. 3.2.1 Menyala Pada awalnya, arus medan toroidal langsung menjadi nol, dan di bawah arus superinduktif yang dihasilkan di ruang vakum, gas deuterium tritium langsung melebur dan berubah menjadi plasma. Pengapian berhasil, suhu plasma 98,37 juta derajat Celcius. Bahan bakar deuterium tritium disuntikkan. Tekanan plasma dinaikkan. Plasma sedang dipanaskan. Setelah penyalaan berhasil, semua orang menghela nafas lega dan terus menatap layar komputer. Selanjutnya, adalah kunci percobaan. Empat kali pertama semuanya berhasil dinyalakan, dan terus mencetak rekor baru, tetapi plasma akhirnya padam, dan harapan mereka disematkan pada percobaan kelima ini. Tidak ada suara di ruang komando. Mata semua orang tertuju pada layar komputer, dengan saksama. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan waktu untuk operasi plasma yang stabil terus disegarkan, yang membuat jantung mereka berdetak kencang. Suhu plasma telah mencapai 120 juta derajat Celcius yang mengerikan, dan durasi pelepasan terus-menerus juga telah melebihi 1000 detik, mencapai 1032 detik sekarang setiap detik tambahan mungkin menjadi batasnya. Karena tidak ada yang tahu kapan plasma bisa mencapai nilai kritis dari kemacetan dan melompat keluar. Data normal, plasma stabil. Plasma stabil. Plasma stabil. Setiap 10 detik, suara kecerdasan buatan akan terdengar di pusat komando. Waktu pelepasan terus-menerus telah melebihi 1042 detik pada percobaan keempat. Pengoperasian pelepasan berkelanjutan masih berlangsung, dan semua orang di pusat komando menunggu dengan tenang, meski hanya menatap layar komputer, tidak ada yang tidak sabar bahkan ingin terus seperti ini. Medan magnet longitudinal stabil, medan magnet sudut stabil. Sistem pemanas siklotron ion bekerja dengan baik, dan sistem pemanas ohmik bekerja dengan baik. Sistem pemberian pelet bekerja secara normal. Suhu plasma 135 juta derajat Celcius, dan plasma stabil. Suhu dinding pertama 2208 derajat Celcius, divertor bekerja dengan stabil, dan sistem pendinginnya stabil. Starring berjalan dengan stabil. Mendengarkan suara kecerdasan buatan, semua orang merasa semanis suara alam, dan semua orang tanpa sadar tersenyum, termasuk Chen Mo. Waktu pelepasan terus-menerus telah melewati 1.800 detik, lebih dari setengah jam. Plasma di Starring, telah berjalan dengan stabil, dan reaksi fusi juga dapat berlangsung secara spontan. Konsumsi bahan bakar Deuterium Tritium juga berkurang 30 persen dibandingkan dengan percobaan sebelumnya pada periode waktu yang sama, yang sudah menunjukkan bahwa kemandirian Tritium di dalam plasma telah terbentuk, dan tingkat pemanfaatan bahan bakar telah meningkat. Plasma telah menembus puncak tertentu, dan fusi nuklir dapat bereaksi secara spontan, selama bahan bakar Deuterium Tritium diisi, waktu pembakaran plasma dapat terus berjalan stabil dan tidak akan padam. Segera, satu jam kemudian, pelepasan plasma terus-menerus berlanjut, dan semua data tetap stabil, dan tidak ada niat untuk memadamkannya. Mata banyak peneliti secara tidak sadar terfokus pada Chen Mo, menunggu Chen Mo membuat kesimpulan. Beberapa peneliti gemetar, mati-matian menahan kegembiraan di hati mereka, hanya menunggu saat terakhir meletus. Mereka bekerja sangat keras begitu lama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan hari ini. Setelah dengan hati-hati melihat data operasi, Star Ring, yang stabil, Chen Mo akhirnya menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Sekarang jelas bahwa plasma tidak padam, yang berarti percobaan berhasil. Usahanya telah membuahkan hasil hari ini. Melihat banyak mata yang berharap, Chen Mo melangkah ke konsol, perlahan mendekati mikrofon dan berkata, sekarang saya umumkan bahwa eksperimen kelima, Star Ring, sukses total. Mari bersorak. Ledakan Ketika Chen Mo mengumumkan kesuksesan di konsol, para peneliti di seluruh pusat komando eksperimen cincin bintang meledah seketika. Semua peneliti berteriak putus asa, tepuk tangan dan sorakan bergema di seluruh ruang kontrol pusat komando. Lebih dari 40 orang bersorak-sorai yang tidak dimiliki ratusan orang. Dulu, peneliti yang lembut dan sopan akhirnya dibebaskan kali ini. Sukses, sukses. Hahaha. Kita berhasil. Fusi nuklir terkontrol berhasil. Akademisi dan pakar seperti Wang Nian dan Li Jian, yang sedang duduk di kursi mereka, berteriak panik saat ini, terlepas dari penampilan mereka, hanya berpelukan, menangis, menangis dan tertawa. Di antara mereka adalah pelopor penelitian plasma di Cina, mereka telah menyaksikan perkembangan teknologi fusi nuklir terkontrol dari nol hingga memimpin dunia, dan kini mereka telah memperoleh plasma yang dapat mempertahankan pembakaran. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sama seperti suasana hati para leluhur yang berhasil meledakan bom atom pertama, hanya sorakan dan teriakan yang bisa mengungkapkan kegembiraan mereka. Chen Mo juga terpengaruh oleh suasana yang intens, dia tertawa dan bertepuk tangan sambil tertawa. Untuk hari ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di antara banyak teknologi, pengembangan perangkat, Star Ring, tidak diragukan lagi yang paling sulit. Dari memutuskan untuk bekerja sama dengan pejabat, menegosiasikan dan menyiapkan proyek antara kedua pihak, hingga membangun lembaga penelitian dan cincin bintang, hingga eksperimen cincin bintang, saat ini yang menyatakan sukses, dia terlalu banyak berpikir. Teknologi ini melibatkan terlalu banyak bidang, dia menggunakan banyak teknologi material dan teknologi produksi di perpustakaan sains dan teknologi untuk berhasil menyelesaikannya. Li Chengzi merasa sedikit sedih saat melihat para akademisi dan pakar itu menangis seperti anak kecil, dan hanya bertepuk tangan pelan dari pinggir lapangan. Selamat yang terjadi, dia selalu tenang. Dia tidak berharap Chen Mo bahagia hari ini, tetapi memikirkan hasil eksperimen yang diperoleh Chen Mo, dia juga tahu bahwa Chen Mo bahagia adalah hal yang normal. Perubahan dalam sejarah manusia sudah ada di tangannya, inilah manusia yang membuat sejarah. Terima kasih. Chen Mo menepuk pumbung Zhao Min dan berkata sambil tersenyum. Zhao Min melepaskan Chen Mo dengan sedikit keengganan, dan tersenyum, apa yang paling ingin kamu lakukan sekarang? Apa yang paling ingin kamu lakukan? Chen Mo memiringkan kepalanya dan berpikir, aku ingin pulang dan mandi air panas, lalu melepaskan pikiranku, tidak perlu memikirkan apapun, dan memiliki baik, tidur telanjang, sekali. Pooh. Zhao Min terhibur dan melontarkan tatapan kosong padanya. Suasana keceriaan di pusat komando masih ada, banyak peneliti berteriak serak, dan hanya bertepuk tangan, mengabaikan telapak tangan yang memerah. Dunia luar tidak mengetahui bahwa teknologi transformasi energi manusia telah muncul di pulau sederhana ini. Pembaruan tercepat. Kakak Chen Mo, kemarilah. Setelah menyelesaikan jamuan perayaan dengan banyak peneliti ilmiah dan bersiap untuk meninggalkan pulau sains, Chen Mo juga dipanggil oleh Li Chengzi dan pergi ke kantor kosong. Saya melaporkan berita keberhasilan eksperimen fusi nuklir terkontrol, dan berita itu datang dari atas. Hah? Kamu punya misi lain? Tanya Chen Mo. Memang ada berita. Wajah Li Chengzi berubah serius. Menurutmu, jika berita keberhasilan fusi nuklir terkendali diumumkan sekarang, seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia saat ini? Perubahan energi akan memengaruhi keseimbangan seluruh dunia, dan tatanan baru mungkin muncul, kata Chen Mo. Dia sedang mempelajari ini, dan dia telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelum memulai. Yah, benar, itu benar. Li Chengzi menyetujui kata-kata Chen Mo, dan kemudian bertanya, apalagi? Ada cukup banyak pengaruh lain, dan saya tidak dapat menjelaskan semuanya sekaligus. Diperkirakan saya akan menulis beberapa makalah, tetapi saya tidak dapat menjelaskan semuanya, kata Chen Mo. Tampaknya Anda juga mengerti bahwa fusi nuklir yang dikendalikan adalah hal yang baik. Seperti yang Anda katakan, itu akan membawa perubahan dan bahkan tatanan baru. Tetapi jika itu terjadi terlalu tiba-tiba, itu akan mengubah kejutan menjadi ketakutan. Jika Anda tidak siap, itu mungkin bukan hal yang baik, mungkin juga menjadi sumber kebingungan. Semuanya memiliki dua sisi, Anda mengerti itu? Yah, aku tahu itu. Chen Mo berkata, kamu bisa membicarakan misimu. Bila suatu hal ada baik dan buruknya, maka perlu diminimalkan keburukannya dan dimaksimalkan baiknya. Kalau berita itu diumumkan secara tiba-tiba, yang besar, seperti yang Anda katakan, bisa memicu perubahan dan kekacauan global. Antara perubahan dan tatanan baru, krisis dan peluang hidup berdampingan, jika Anda tidak siap, itu mungkin bukan hal yang baik. Secara internal, saat ini energi listrik utama dalam negeri masih berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jika diumumkan secara tiba-tiba, itu akan menjadi pukulan berat bagi industri batu bara dan minyak. Ini dapat menyebabkan masalah sosial yang tidak perlu setelah kepanikan, serta masalah pekerjaan. Kakak Li, kapan kamu menjadi begitu pandai menganalisis peristiwa sebesar itu? Chen Mo tiba-tiba menjadi tertarik. Saya melaporkan berita keberhasilan fusi nuklir terkontrol kepada atasan. Atasan menelepon dan mengatakan hal-hal ini, kata Li Cheng Xi dengan jujur. Apakah kamu mencoba menyelamatkanku dari mengumumkan berita tentang fusi terkontrol begitu cepat? Chen Mo langsung mengerti maksud Li Cheng Xi. Ya, begitulah maksudnya. Berita bahwa Anda akan berhasil mengembangkan teknologi fusi nuklir dengan begitu cepat telah membuat khawatir mereka yang berada di atas. Menanggapi berita Anda, atasan sedang merumuskan beberapa strategi pengembangan baru dan menemukan arah strategis baru. Oleh karena itu, kami harap Anda menunda pengumuman fusi nuklir selama dua bulan. Kami mempersiapkan sebelumnya untuk meminimalkan kemungkinan dampak buruk dari pengumuman Anda dan memaksimalkan manfaatnya. Saya pikir itu masalah besar, pengumumannya ditunda selama dua bulan, itu bukan masalah besar. Chen Mo setuju tanpa ragu. Dua bulan sebelumnya dan dua bulan kemudian tidak berpengaruh padanya. Tujuannya untuk meneliti fusi nuklir terkontrol telah tercapai. Hal itu menghasilkan uang dan tidak ada hubungannya dengan satu atau dua bulan. Namun, jika tiba-tiba diumumkan sekarang, dampaknya bagi masyarakat pasti tidak kecil. Harga minyak internasional bisa anjok, menyebabkan kekacauan sosial dan ekonomi global, memicu perubahan tatanan baru terlebih dahulu, dan dampaknya akan sangat mengerikan. Di dalam negeri, anjoknya harga minyak, dibarengi dengan kepanikan di industri batu bara, dan meroketnya jumlah pengangguran telah menimbulkan masalah sosial. Para petinggi berpikir lebih dari dia. Dengan sedikit waktu persiapan, setelah pengumuman berita, para pejabat siap untuk menghadapinya baik secara internasional maupun domestik, sehingga kepentingan dapat dimaksimalkan, dan setidaknya dampak domestik dapat diminimalkan. Itu bagus. Melihat persetujuan Chen Mo, Li Chengzi menghela nafas lega. Kepala meminta saya untuk memberitahu Anda, kalimat yang sama, jika ada teknologi khusus yang ingin Anda pelajari di masa depan, Anda dapat menjelaskannya kepada saya. Penelitian Anda, dalam kisaran yang diizinkan, pejabat itu akan memberi Anda kemudahan terbesar dan membiarkan Anda melakukannya, saya harap Anda bisa menjadi raksasa di jalan menuju kebangkitan Cina. Oke. Chen Mo mengangguk. Memiliki janji ini lebih penting baginya daripada apapun. Kalau begitu tugasku juga selesai. Li Chengzi menghela nafas lega, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pulanglah dengan istriku. Saat Wang Lan dan Bibilin, sang pengasuh, keluar dari mobil dan hendak kembali ke vila dengan bahan-bahan segar yang baru saja mereka beli, mobil lain berhenti di belakang mereka. Melihat Chen Mo turun dari mobil, Wang Lan langsung menunjukkan kegembiraannya. Xiao Mo, kamu kembali. Aku kembali. Melihat Wang Lan, Chen Mo mengangguk sambil tersenyum, apa yang kamu beli? Xiao Yu sedang hamil dan kadang-kadang ingin makan jeruk dan apel, jadi saya membeli beberapa untuknya. Ini adalah sayuran paling segar untuk makan malam. Saya membelinya sekali sehari. Wanita hamil makan makanan segar itu akan lebih baik, kata Wang Lan, bagaimana pekerjaanmu? Apakah kamu masih sibuk? Pekerjaannya sudah selesai, dan lain kali aku tidak akan terlalu sibuk, kata Chen Mo. Itu bagus, itu bagus. Wang Lan sering mengangguk, kegembiraan di wajahnya bertahan, kalau begitu aku akan kembali selama periode waktu ini. Kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Yu, kamu menemaninya, lebih dari aku. Jaga dia baik-baik. Apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? Chen Mo bertanya. Ruang disediakan untuk kalian anak muda. Aku di sini, dan aku bertanggung jawab atas kalian, dan kalian tidak terbiasa. Datang dan kunjungi Xiao Yu sesekali, kata Wang Lan sambil tersenyum. Sebelum Chen Mo dapat berbicara lagi, dia kembali ke vila bersamanya. Ketika Chen Mo memasuki vila, dia melihat Xiao Yu yang sedang berbaring di sofa, dia sedang mendengarkan musik. Chen Mo berjalan dengan lembut, dan menutupi mata Xiao Yu dengan tangannya dari belakang. Suami. Merasakan telapak tangan yang familiar, Xiao Yu segera menoleh karena terkejut. Aku kembali. Chen Mo duduk di samping Xiao Yu, menyentuh perutnya yang bengkak. Apakah kamu berperilaku baik di rumah selama ini? Jadilah baik, aku hanya sedikit merindukanmu. Xiao Yu meletakkan buku di tangannya, dan bersandar dengan lembut pada tubuh Chen Mo. Eksperimen saya selesai, dan lain kali saya tidak akan terlalu sibuk. Saya akan berlibur beberapa hari ini, untuk menemani Anda dengan baik, dan mengajak Anda jalan-jalan. Chen Mo melirik buku-buku yang Xiao Yu miliki membaca. Semuanya tentang mengasuh anak, jelas mempersiapkan menjadi ibu. Yah, bagus. Mata Xiao Yu penuh kegembiraan. Selama periode waktu ini, di bawah pengawasan ibunya, dia hanya bisa bergerak di dalam lingkup villa, dan jarang keluar, yang membuatnya tercekik. Aku akan mandi dulu, aku mencium seluruh tubuhku setelah aku kembali, kata Chen Mo. Pergi. Xiao Yu mengangguk. Setelah kembali ke kamar tidur dan mandi air panas, Chen Mo berganti pakaian santai dan duduk di samping Xiao Yu. Selama periode waktu ini, saya bekerja keras untuk percobaan cincin bintang, dan hari ini saya akhirnya berhasil. Keberhasilan teknologi cincin bintang berarti bahwa di perpustakaan teknologi, teknologi tersulit dalam tahap magang teknologi telah selesai, dan akhirnya mereka dapat beristirahat sejenak. Sekarang di rumah, dengan Xiao Yu di sisinya, dia tidak perlu memikirkan apapun, pikiran Chen Mo secara alami rileks, dan tanpa sadar, dia bersandar di sofa dan tertidur. Melihat dengusan lembut Chen Mo dan wajah sedikit lelah, Xiao Yu merasa sedikit tertekan. Setelah Chen Mo pergi bereksperimen terakhir kali, Chen Mo tidak pulang selama lebih dari setengah bulan. Dia juga tahu bahwa Chen Mo sibuk dan dia hamil, jadi dia menunggu di rumah sampai Chen Mo kembali. Tanpa membangunkan Chen Mo, Xiao Yu dengan lembut mengambil buku itu dan diam-diam menemaninya. Selama lima hari berikutnya, Chen Mo beristirahat di rumah, berlibur sebentar untuk dirinya sendiri, dan sesekali bertanya tentang situasi plasma di Science Island melalui telepon. Lima hari kemudian, Chen Mo kembali ke Science Island lagi. Saat ini, Pulau Science sibuk naik turun. Melihat Chen Mo memasuki pusat komando eksperimental, Wan Yuan Shi dan yang lainnya mendatanginya, dan wajah semua orang memerah. Wang Yan dan yang lainnya tidak pergi, mereka di sini menjaga plasma yang berhasil menyatu. Bahan bakar deuterium tritium yang tersisa setelah percobaan, cincin bintang, hanya dapat digunakan untuk cincin bintang, untuk dibakar selama tiga hari, jadi Wang Yan dan yang lainnya mengajukan bahan bakar deuterium tritium darurat dari atas, dan bahan bakar dikirim berikutnya hari. Lima hari telah berlalu, bahan bakar yang dikirimkan telah mempertahankan pembakaran plasma, dan plasma masih stabil dan tidak ada niat untuk padam. Ini berita bagus, artinya fusi nuklir, Star Ring, benar-benar berhasil. Selama ada bahan bakar yang harus dipertahankan, plasma dapat diisi bahan bakar untuk waktu yang lama. Bagaimana, Star Ring, berjalan? Chen Mo memasuki pusat komando eksperimental cincin bintang dan bertanya. Plasma berjalan dalam kondisi stabil, dan sekarang pembangkit listrik institut dapat mencapai 760 ribu kWh, yang setara dengan pembangkit listrik skala menengah hingga besar, kata Wan Yuan Shi dengan tidak sabar. Ini hanyalah reaktor eksperimental, dan tenaga yang dihasilkan setara dengan pembangkit listrik tenaga air berukuran sedang hingga besar. Jika pembangkit listrik fusi nuklir benar-benar dibangun, setelah memasang generator turbin, pembangkit listrik dapat dengan mudah melebihi 20 juta kWh. Dua pembangkit listrik fusi nuklir, atau bahkan pembangkit listrik fusi nuklir yang sangat besar, cukup untuk mendukung pasokan listrik suatu provinsi. Pada saat itu, tenaga termal akan sepenuhnya ditiadakan, dan tidak perlu khawatir tentang kekurangan daya di seluruh negeri. Yang terpenting adalah produk fusi nuklir adalah helium, dan tidak perlu khawatir tentang limbah nuklir radioaktif seperti pembangkit listrik fusi nuklir, aman dan bebas polusi, dan merupakan energi bersih yang nyata. Akademi Sichen, mari kita perkirakan biaya pembangunan pembangkit listrik fusi nuklir dengan kapasitas pembangkit listrik harian 20 juta kWh. Tanya Wang Nian. Saya tidak tahu keseluruhan biaya proyek pembangkit listrik. Saya bukan evaluator profesional, jadi saya tidak bisa memperkirakannya. Namun, saya bisa memastikan biaya konstruksi, Star Ring, yaitu sekitar 10 miliar untuk reaktor. Anda harus mengevaluasi perkiraan lain sendiri. Saya tidak bisa membantu. Chen mau memberikan angka perkiraan. Wang Nian dan yang lainnya mengangguk. Biaya, Star Ring, berada dalam kisaran yang dapat diterima. Setelah mendapatkan biaya konstruksi, Star Ring, dan biaya proyek lainnya, mereka dapat lulus evaluasi profesional. Sekarang plasma telah sepenuhnya distabilkan, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa percobaan itu berhasil. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik fusi nuklir, kata Chen Mo. Aku tahu. Wang Yuan Xi mengangguk. Jika biaya pembangkit listrik fusi nuklir berada dalam kisaran yang dapat diterima, mungkin sudah waktunya bagi negara untuk membangun pembangkit listrik fusi nuklir skala besar. Saat itu, para ahli ini pasti akan sibuk lagi. Setelah memeriksa di sekitar pusat komando eksperimental Xing Huan, Chen Mo mengambil data, Xing Huan, selama beberapa hari terakhir dan pergi ke markas perusahaan semut tentara. Sekarang proyek fusi nuklir tidak bisa diumumkan ke publik, selama ini dia hanya bisa diam untuk sementara. Kembali Saat Chen Mo kembali, Zhao Min dan Lan 11 juga memasuki kantornya. Selama waktu ini, dia terutama menghubungi pejabat kota Bin Hai untuk membahas proyek, kota holografik. Sekarang eksperimen fusi nuklir telah berhasil, penelitian Chen Mo juga telah berakhir, jadi dia juga menjelaskan pekerjaannya. Apakah ada waktu sekarang? Ya. Zhao Min mengambil flash drive USB dari Lansi dan menyerahkannya kepada Chen Mo, ini berisi ruang lingkup perencanaan, kota holografik, kali ini, dan saya telah meminta seseorang untuk membuat peta holografik dari peta tersebut. Sejak 10 hari yang lalu, dia mendapatkan hal-hal ini, tetapi pada saat itu adalah saat paling kritis dari percobaan fusi nuklir. Tidak mungkin dia mengganggu Chen Mo, jadi dia hanya bisa meninggalkannya sekarang. Chen Mo mengangguk, mengambil USB flash drive dari tangan Zhao Min dan menghubungkannya ke komputer. Tuan Mo, lepaskan peta holografiknya. Menerima. Begitu suara Mo Enu jatuh, peta meja pasir holografik melayang di atas meja kantor holografik di depan mereka bertiga. Bangunan di dekat Bin Hai Center semuanya diperkecil dan dipajang sepenuhnya di meja kantor. Proyek kota holografik telah diselesaikan. Lokasi rencananya meliputi seluruh lapangan Bin Hai, perpustakaan Bin Hai, museum, pusat seni, istana anak, DLL. Ada juga teater besar yang menghadap ke laut dari tengah, yang juga direncanakan dalam proyek, termasuk kawasan air ini, pejabat berencana membangun panggung air yang besar di sini. Zhao Min menggambar lingkaran di atas air antara Grand Theater dan Marina Center. Selain itu, ketika proyek kota holografik dimulai, para pejabat akan membujuk gedung pusat keuangan, Menara Citik, dan JC de Chausland, serta gedung perkantoran dan hotel di sekitarnya, untuk menanggapi rencana resmi kota holografik dan memasang proyektor holografik untuk menggantikan layar LCD tradisional, menampilkan iklan holografik. Kota holografik Zhao Min menunjuk ke peta holografik dan memperkenalkan rencana resmi ke Chenmo. Kota holografik ini adalah bagian inti dari Rencana Kota Sains dan Teknologi, resmi kota Bin Hai, dan ini akan menjadi citra eksternal simbol kota Bin Hai di masa depan, yang juga merupakan tempat yang paling penting bagi Yaui. Pusat perbelanjaan bawah tanah, serta gedung pusat perbelanjaan di sebelahnya, dan semua papan reklama akan diganti dengan proyeksi holografik, direncanakan menjadi pusat perbelanjaan top dunia. Kota holografik yang direncanakan ini akan fokus pada perbelanjaan dan hiburan, humaniora dan seni, dan keuangan. Menggabungkan bisnis dan rekreasi bersama, ini berfungsi sebagai kartu nama, Kota Sains dan Teknologi, Kota Bin Hai. Chenmo mengangguk setuju. Yaui sangat pandai memanfaatkan perusahaan semut tentara. Dekat Menara Air Kota Bin Hai telah membangun Bin Hai Plaza menjadi satu-satunya, kota holografik, di dunia, yang hampir merupakan taman bermain holografik terbesar yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Ini juga memiliki keuntungan besar dari lingkaran ekonomi Greater Bay Area. Selama proyek, Kota Holografik, selesai, hampir pasti bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Bin Hai akan menjadi salah satu kota paling terkenal di dunia, hotspot untuk pariwisata global, dan kota dengan yang paling maju. Teknologi. Ada satu hal lagi. Kamu bilang. Chenmo mengangguk. Aku mendapatkan tanah pulau ini. Zhao Min mengklik sebuah pulau kecil tidak jauh dari laut di tengah Bin Hai, tidak terlalu jauh dari Grand Theater dan lebih kecil dari pulau tempat Grand Theater berada. Apa rencanamu? Chenmo sedikit terkejut. Saya akan mendirikan perusahaan Rifa, kata Zhao Min. Perusahaan semut api merah, apa yang kamu lakukan? Perusahaan semut api merah bertanggung jawab atas pasar budaya dan hiburan grup semut tentara kami. Ini termasuk berinvestasi di bidang budaya seperti film, taman bermain, permainan, dan animasi. Zhao Min mengungkapkan pikirannya. Pulau ini, akan saya jadikan taman bermain holografik pertama di dunia, termasuk Jurassic World, Underwater World, Ice and Snow Kingdom, Fairy Tale World, tema Halloween, DLL. Ini juga bisa menjadi dunia holografik dengan berbagai tema IP besar populer dari waktu ke waktu. Kewaktu. Dengan proyektor holografik yang besar, kita bisa menciptakan berbagai dunia bertema kapanpun dan dimanapun di pulau ini. Dan di sini tepat di seberang air dari pusat Bin Hai, hanya mengemakan kota holografik, masa depan, lokasinya sangat bagus. Selama kami mendapatkan persetujuan untuk reklamasi lahan dan memperluas wilayah pulau, kami dapat memenuhi kebutuhan pembangunan taman bermain kami. Chen Mo bertanggung jawab untuk mengembangkan produk teknis, dan dia bertanggung jawab untuk menghasilkan uang. Tugasnya adalah mengubah semua produk yang dikembangkan oleh Chen Mo menjadi uang tunai, dan sepenuhnya melepaskan kemampuan grup semut tentara untuk menghasilkan uang. Sekarang ukuran kelompok semut tentara sudah sangat besar. Di bidang teknologi tinggi seperti robotika, material, kecerdasan buatan, DLL, semut tentara tidak terkalahkan di tempat tinggi, meninggalkan seluruh dunia. Internet dan produk elektronik juga kuat, dan bidang medis cukup memuaskan, tetapi bidang lain sedikit tidak mencukupi. Grup semut tentara memiliki cadangan uang tunai dan teknologi yang sangat besar. Dia perlu mengubah potensi besar kelompok semut tentara menjadi pengaruh di berbagai bidang, untuk memperluas suara dan sumber daya kelompok semut tentara, dan membangun kerajaan semut tentara menjadi kerajaan bisnis yang besar. Ini adalah ambisi Sao Min. Pembaruan tercepat Harus dikatakan bahwa Sao Min sangat pandai menghasilkan uang dan tahu bagaimana menggunakan sumber daya semut tentara yang ada untuk menciptakan lebih banyak kekayaan bagi perusahaan. Chen Mo mengakui bahwa jika bukan karena Sao Min, perusahaan semut tentara berbaris tidak akan dapat mencapai skalanya saat ini dalam waktu sesingkat itu. Penglihatan dan kemampuan Sao Min yang tajam membuat semut tentara berkembang begitu cepat. Itu ide yang bagus. Menurut apa yang kamu katakan, berapa anggarannya? Kata Chen Mo. Anggarannya 15 miliar. Di pulau itu, selain taman bermain bertema holografik, ada fasilitas hiburan lainnya. Bangun jembatan ke pulau itu. 15 miliar, cukup untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sao Min mengambil proposal dari LAN 11 dan menyerahkannya kepada Chen Mo. Chen Mo melihat-lihat proposal, dan membuat evaluasi terperinci dari perencanaan dan inspeksi proyek taman bermain. Selama permohonan persetujuan reklamasi diperoleh, proyek dapat segera dimulai. Dengan hubungan antara Chen Mo dan pejabat kota Bin Hai, tidak sulit untuk menyetujui reklamasi tanah. Ini jelas disiapkan untuk waktu yang lama. Sao Min menemukan Chen Mo, yang sudah dalam tahap akhir. Setelah membacanya dengan hati-hati, Chen Mo mengambil pena dan menandatangani dokumen itu dengan namanya. Menurut idemu, lepaskan dan lakukan. LAN 11, kamu pergi dan atur pekerjaan selanjutnya dulu. Sao Min menyerahkan dokumen di tangannya kepada LAN 11. Setelah LAN si pergi, Sao Min berbicara lagi. Kapan berita tentang fusi nuklir terkontrol yang berhasil diumumkan? Tergantung situasi, minimal dua bulan. Pejabatnya memberi saya waktu dua bulan untuk mempersiapkannya. Teknologinya agak seram, dan sudah diupgrade. Tidak baik mengumumkannya terlalu terburu-buru dan menyebabkan gejolak ekonomi. Kata Chen Mo. Ini memang peningkatan, seperti bahan superkonduktor suhu kamar. Tidak ada yang mengira bahwa dalam waktu satu tahun, Anda akan menyelesaikan masalah yang mengganggu fisikawan di seluruh dunia. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan memuntahkan darah. Dengan amarah. Kata Sao Min. Teknologi fusi nuklir bukanlah teknologi yang seharusnya muncul sekarang. Setidaknya seharusnya tidak muncul dalam sepuluh tahun, tapi sekarang muncul lebih cepat dari jadwal, seperti teknologi holografik. Ini bukan yang harus kita khawatirkan. Kami bertanggung jawab untuk menghasilkan uang, Chen Mo tertawa. Proyek fusi nuklir terkontrol telah berhasil. Teknologi apa yang akan kamu kembangkan selanjutnya? Sao Min memahami Chen Mo, keberhasilan satu teknik berarti awal dari teknik berikutnya, dan ini selalu terjadi. Dia penasaran dengan struktur otak Chen Mo. Istirahat sebentar, atau aku akan ditangkap dan diiris. Sao Min tidak peduli. Kamu harus diiris sekarang. Chen Mo mengangkat bahu fusi nuklir yang dikendalikan berhasil, tetapi dia tidak memasuki perpustakaan sains dan teknologi untuk menerima teknologi. Pertama, dia ingin menghabiskan waktu dengan Xiao Yu, lagi pula Xiao Yu sedang hamil. Tahap Technology Apprentice. Ada empat bidang, kedokteran, ekologi, mesin dan industri militer. Selama periode penelitian teknologi fusi nuklir terkontrol, dia telah meletakkan dasar dari empat laboratorium dan menyiapkan semua instrumen terlebih dahulu, sehingga tidak akan terlalu sulit untuk mempelajarinya selanjutnya. Selanjutnya, dia akan melakukan perjalanan ke luar negeri, dan hadiah Nobel akan segera diberikan. Lalu jika kamu tidak mempelajarinya selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Penghargaan Nobel Begitu kata-kata Chen Mo keluar, Zhao Min segera mengerti bahwa hari ketika hadiah Nobel akan diberikan tidak lama lagi, dan Chen Mo harus bersiap untuk pergi. Hati-hati saat kamu keluar, desak Zhao Min. Chen Mo tidak lebih baik darinya, dia bisa berlari keliling dunia, tapi Chen Mo tidak bisa. Dia mengetahui lebih dari tiga serangan terhadap Chen Mo, dan yang terakhir adalah yang paling berbahaya, dan setiap kali datang dari pasukan di luar Tiongkok. Di China, mereka semua menjadi sasaran, dan mereka pergi ke luar negeri, tetapi itu adalah wilayah orang lain. Jika Anda tidak hati-hati, itu bukan lelucon. Bukan berita baru bahwa para ilmuwan diculik dan dibunuh. Aku tidak bisa menahannya. Sebagai ilmuwan asli Tiongkok pertama di Departemen Fisika, aku juga seorang wakil. Ini bisa dianggap sebagai menutupi kekurangan, kata Chen Mo pelan. Ketika dia masih muda yang pemarah, dia juga khawatir tentang kurangnya hadiah Nobel Fisika di China. Sekarang saya mengerti banyak hal, dan saya juga tahu bahwa hadiah Nobel hanyalah alat di bawah pengaruh politik, dan dengan perolehan perpustakaan sains dan teknologi, pengejarannya tidak begitu kuat. Tapi sekarang ada satu, keluarlah untuk mendapatkannya, penuhi keinginan masa mudaku, dan juga penuhi keinginan komunitas fisika domestik. Setelah Zhao Min pergi, Chen Mo juga mengarahkan pandangannya pada peta holografik di Meja Holografik. Peta holografik Bin Hai Square, Yowi bermaksud meminta bantuannya untuk memberikan saran perencanaan. Proyektor holografik dari proyek, Kota Holografik, semuanya dipasok oleh Marching & Company, dan dapat dibayangkan berapa banyak uang yang dihasilkannya. Karena pejabat Kota Bin Hai ingin mendengar pendapatnya, dia tidak menolak. Tuan Mo, apa pendapat Anda tentang rencana Bin Hai Plaza? Tanya Chen Mo. Seberapa tinggi proyeksi holografik diperlukan? Mo NU jatuh di sampingnya, matanya yang besar berkedip, dia sangat manis. Setelah lama belajar mesin dan mengajar Chen Mo, sekarang kecerdasannya tidak berbeda dengan orang normal, kecuali bahwa dia tidak memiliki emosi manusia yang unik. 70 meter di atas alun-alun, kata Chen Mo setelah berpikir sejenak. Ketinggian ini memiliki lebih dari 20 lantai, yang cukup untuk Marina Square. Ketinggian ini membutuhkan 3 proyeksi hubungan proyeksi holografik skala besar, untuk membuat gambar yang cukup besar. Cara terbaik adalah membangun 2 baris pilar besar di kedua sisi alun-alun, dan memasang proyektor pada pilar untuk mencapai efek ini. Setelah Mo NU selesai berbicara, pilar-pilar melayang di peta holografik Bin Hai Square, berdiri di kedua sisi Bin Hai Central Square, membentuk barisan, seperti tentara yang berjaga, dan kemudian proyektor holografik diatur di pilar. Pilar proyeksi holografik telah selesai, dan di atas peta holografik lapangan Bin Hai, adegan tarian peri muncul, penuh warna. Proyeksi Mo NU juga muncul di peta holografik, diperbesar pada skala persegi, hampir 70 meter. Efeknya tidak buruk. Chen Mo mengangguk, menunjuk ke gedung dan gedung perkantoran di kedua sisi alun-alun, ada juga 2 proyektor holografik di bagian atas gedung di kedua sisi. Beberapa proyektor holografik berukuran sedang adalah dipasang di samping hamparan bunga di Bin Hai Square. Menurut penjelasan Chen Mo, Mo NU mulai menempatkan proyektor holografik di posisi terbaik di lapangan Bin Hai. Di lapangan Bin Hai dekat laut, bangunlah bangunan yang mirip dengan menara yang ceng. Tidak perlu lebih dari 400 meter, tetapi 300 meter. Sebuah proyektor holografik ditempatkan di dinding bangunan untuk memproyeksikan logo gambar Bin Hai Fisher Girl, menutupi seluruh gedung. Chen Mo menunjuk ke tepi laut. Sebuah bangunan berukuran saku berdiri di tepi laut, diikuti oleh gadis nelayan Bin Hai, simbol kota Bin Hai, menutupi seluruh bangunan. Ini memberi orang perasaan bahwa itu tampaknya telah berubah dari gedung tinggi menjadi putri laut dalam sekejap, lembut dan bergerak, dengan gaun yang terbang dengan angin laut, menghadap ke seluruh kota Bin Hai. Selain negeri dongeng yang terbang di atas lapangan Bin Hai, dan proyeksi holografik bunga di tanah, sepertinya negeri dongeng di bumi. Sekarang ini hanyalah simulasi, jika benar-benar muncul, proyeksi ratusan meter pasti akan memberikan efek visual yang sangat mengejutkan. Saat itu, pemandangan seperti itu di langit di atas alun-alun Marina pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Hanya ada satu ini di dunia, dan tidak ada titik koma. Banyak turis akan datang ke sini, dan Bin Hai akan menjadi kota wisata paling terkenal di dunia. Dan landscape di sini bisa dibuat sesuai dengan model proyeksi holografik, yang bisa berbeda setiap hari. Pembaruan tercepat H2 BAP 434 Berita dan Keberangkatan H2 Berita terbaru dari kantor Berita Sinhua, untuk mempercepat realisasi rencana emisi karbon, menanggapi perubahan iklim, dan membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Dewan Negara mengeluarkan pemberitahuan dokumen untuk meningkatkan upaya percepatan, rencana pengurangan batu bara. Dalam 10 tahun ke depan, secara bertahap kurangi produksi batu bara dan gencarkan promosi energi bersih. Menurut Global Times, ibu kota tersebut dengan penuh semangat meluncurkan rencana pengurangan batu bara, yang secara bertahap akan menggunakan tenaga nuklir untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dalam rangka memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi karbon yang dibuat pada konferensi iklim. Kemunculan pejabat huasia yang tiba-tiba telah menarik banyak perhatian. Ini bukan hanya rencana pengurangan batu bara satu ukuran untuk semua, tetapi juga dengan penuh semangat menganjurkan pembangunan tenaga nuklir ketika mengumumkan laporan rencana pengurangan batu bara. Jelas bermaksud untuk secara bertahap mengganti pembangkit listrik tenaga panas tradisional dan energi tradisional dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sikap pengurangan batu bara, yang tegas semacam ini akan ada hampir untuk jangka waktu tertentu, tetapi rencana yang tegas dan berskala besar seperti itu tidak pernah muncul. Situasi ini membuat banyak orang bingung terpengaruh oleh berita tersebut, harga batu bara berflukuasi di perdagangan curah global. Semua orang bertanya-tanya, mengapa pejabat huasia tiba-tiba membuat rencana yang begitu berani? Sekarang, pembangkit listrik tenaga panas Cina masih menjadi sumber utama listrik. Direncanakan untuk mengurangi pembangkit listrik termal secara keseluruhan hanya dalam 10 tahun, mengatakan bahwa untuk mencapai janji pengurangan emisi karbon. Untuk memperlambat kecepatan perkembangan hal semacam ini, tidak banyak orang yang percaya dengan apa yang dirilis. Karena itu, dunia luar menganggapnya semakin aneh. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat harus bertanya-tanya apakah huasia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah pasokan listrik setelah mengurangi produksi batu bara. Dalam rencana huasia, tidak mungkin untuk benar-benar memengaruhi perkembangannya sendiri demi emisi karbon yang berkabut. Dan masalah lain yang kita hadapi adalah dengan gencar mempromosikan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga panas, melihat limbah nuklir dari pembangkit listrik visi nuklir sudah pasti cukup membuat Cina pusing. Dan membangun sejumlah besar pembangkit listrik tenaga nuklir juga harus mempertimbangkan faktor keamanan. Pada tahap ini, dapatkah tenaga nuklir sepenuhnya menggantikan pembangkit listrik tenaga panas? Topik tersebut menjadi topik diskusi di antara semua lapisan masyarakat untuk sementara waktu. Berbagai think tank di seluruh dunia juga mengevaluasi keputusan Cina tersebut. Kesimpulan akhir semuanya membingungkan, dan kami hanya dapat menebak bahwa huasia membuat kesalahan pengambilan keputusan dan salah menilai kecepatan pengembangan energi bersih. Para pejabat telah mengambil tindakan. Melihat berita tersebut, Chen Mo langsung mengerti bahwa menanggapi berita bahwa dia mengumumkan keberhasilan fusi nuklir terkontrol dua bulan kemudian, pihak berwenang sudah mulai melakukan persiapan. Rencanakan ke depan. Cegah dia menyebabkan krisis pasar yang besar setelah dia mengumumkan keberhasilan fusi nuklir terkontrol. Sekarang mengirimkan sinyal besar ke dunia luar bahwa huasia secara bertahap akan meninggalkan pembangkit listrik tenaga panas di masa depan, dan pasar batu bara tidak lagi menjadi kesayangan, sehingga mereka yang bergerak di industri batu bara harus bersiap. Kemudian, dalam dua bulan ini, secara bertahap atur penempatan personel yang relevan untuk menghindari pengangguran dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Dua topan tingkat 12 yang datang satu demi satu lebih baik daripada dihantam langsung oleh topan tingkat 17. Setidaknya kerusakan dan kerugiannya tidak terlalu parah, dan ada ruang penyangga di antaranya. Setelah memperhatikan berita sebentar, Chen mau fokus ke meja makan. Siaoyu ada di sisinya, begitu pula ibunya. Makan sarapan. Setelah kamu pergi ke sana, perhatikan tubuhmu. Di sana sudah sangat dingin. Aku akan mengepak pakaianku dan memasukkannya ke dalam kopar. Siaoyu duduk di samping Chen Mo dan meletakkan telur yang sudah dikupas di piringnya. Oke. Chen Mo mengangguk, mengambil telur itu dan memakannya, kamu membesarkan bayi di rumah, aku akan membawakanmu hadiah ketika kamu kembali. Jangan khawatir, dengan ibu di sini, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri, kata ibu Chen juga. Sekarang menantu perempuan sedang hamil, dan Chen Mo sibuk dengan pekerjaan, dia dan ibunya dia bergiliran menjaga Siaoyu satu atau dua bulan sekali, dan Siaoyu tidak perlu lari pulang ke rumah saat hamil. Ibu Chen sangat menyukai menantu perempuan ini. Setelah sarapan, Chen Mo pergi ke bandara. Dalam dua hari, itu akan menjadi hari di mana hadiah Nobel akan diberikan, dan dia akan pergi sekarang. Begitu dia tiba di ruang tunggu VIP di bandara, Li Chengzi membawa empat orang ke ruang tunggu, dilihat dari penampilan dan temperamennya, dia pasti orang yang cakep dan berani. Li Chengzi melihat keempat anggota tim yang berdiri berjajar, dan menyerahkan informasi dasar di tangannya kepada Chen Mo. Chen Mo hanya menelusuri informasi, dan menemukan bahwa identitas keempatnya sangat penting, pensiunan anggota pengawal Song Nanhai semuanya adalah penjaga kekaisaran di zaman kuno. Dua pria dan dua wanita. Pria itu memiliki potongan kru dan terlihat sangat cakep. Kedua wanita itu juga mengenakan pakaian formal profesional, yang satu berambut pendek dan riasan ringan, yang lain memakai kuncir kuda tinggi dan kacamata berbingkai hitam, keduanya tidak berbeda dengan pekerja kerah putih perkotaan senior, sekretaris yang lebih baik. Orang-orang yang mengirimmu ada di sini. Mereka adalah anggota tim yang akan pensiun. Perjalanan ini adalah misi terakhir mereka untuk menjadi pengawalmu. Perlakuanmu hampir sama dengan seorang kepala penting. Setelah Li Chengzi selesai berbicara, dia menoleh dan menatap empat orang, kemarilah, perkenalkan dirimu. Ya. Jawab keempatnya serempak. Juhi, nama kode huo furong, kamu bisa memanggilku furong mulai sekarang. Berdiri paling ujung, dengan kuncir kuda tinggi, telanjang, huo furong dalam pakaian formal menonjol lebih dulu. Dari saat dia memasuki ruang resepsi, dia menilai Chen Mo, bukan hanya dia, saya yakin tiga lainnya sedang menilai Chen Mo secara diam-diam. Sebelum datang, Li Chengzi menunjukkan kepada mereka informasi Chen Mo, dan tahu bahwa orang di depannya adalah pendiri perusahaan semut tentara berbaris, Chen Mo yang terkenal di seluruh dunia. Lebih muda dari mereka semua, tak terbayangkan hal itu mempengaruhi kecepatan kemajuan teknologi di dunia. Apa yang membuatnya merasa lebih sulit dipercaya adalah bahwa dua orang di samping Chen Mo, Hei Ying dan Wang Hai, membuatnya tidak dapat melihat. Tuan Chen, nama saya Yuan Ping Shan, dan nama kode saya adalah Tai Shan. Seorang pria jangkung dengan tinggi hampir dua meter berdiri, dengan otot di sekujur tubuhnya, dan dia sebanding dengan Anan. Bentuk dan nama kode Tai Shan sedikit cocok. Namaku Luo Yu, kata wanita dengan rambut pendek dan riasan ringan. Zhong Lei, kata pria tertipis itu. Selama perjalanan ke Sweden, mereka berempat akan bertugas sebagai pengawal Anda. Furong dan Luo Yu akan berfungsi sebagai sekretaris dan asisten pribadi Anda, dan Ale dan Tai Shan akan berfungsi sebagai personel keamanan peripheral, kata Li Chengzi. Sekarang Chen Mo tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Teknologi fusi nuklir baru saja berhasil, dan Chen Mo adalah pakar kecerdasan buatan, robotika, material, dan fisikawan. Menguasai berbagai bidang teknologi. Jika Chen Mo adalah seorang peneliti resmi, dia pasti akan dilarang meninggalkan negara dan dilindungi sebagai harta nasional, tetapi dia tidak, dan tindakannya tidak tunduk pada batasan resmi. Kali ini, Chen Mo adalah fisikawan Tiongkok lokal pertama yang menerima hadiah Nobel, yang terkait dengan kehormatan Tiongkok, jadi dia mengirim seseorang untuk melindunginya, dan mereka berempat akan segera pensiun. Setelah pensiun, apakah kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Chen Mo memandang mereka berempat, gaji tahunan adalah 3 juta, dan ada berbagai tunjangan. Chen Mo merekrut secara langsung, dan seperti yang diharapkan Li Chengzi, mengirim mereka ke sini berarti mengirim talenta ke Chen Mo. Ya. Keempatnya mengangguk. Atasan meminta mereka untuk melindungi Chen Mo, dan mereka telah mengajukan pertanyaan serupa sebelum datang ke sini. Ketika Chen Mo mengatakannya, mereka setuju tanpa ragu. Kondisi ini jauh lebih kuat daripada mereka mencari pekerjaan lain. Mereka berempat diatur. Chen Mo mengeluarkan ponsel holografiknya dan bermain game dengan santai. Dia tidak meninggalkan ruang tunggu sampai pesawat diberitahu untuk lepas landas. Pembaruan tercepat. Swedia, di kamar hotel kelas atas, lima orang, tiga pria dan dua wanita. Suasananya membosankan dan semua orang melakukan hal mereka sendiri. Dua wanita duduk saling berhadapan, satu dengan sweater turtlenek putih, memegang majalah, setenang teratai putih di salju, membuat orang merasa menyendiri, wanita lain mengenakan gaun hitam dengan V dalam, besar sepotong putih terbuka di udara, dan bibir merahnya mengerucut dengan anggur merah, seksi seperti api, dengan pesona malam. Tak terlihat, keduanya memiliki rasa gayung bersambut. Tiga lainnya melakukan hal mereka sendiri. Seorang pria berjanggut sedang memegang salinan, rumah diruntuhan, di tangannya, dan dia membacanya dengan saksama, tanpa ekspresi. Dua lainnya berdiri di jendela melihat pemandangan, satu kuat dan satu kurus, kontrasnya sangat mencolok. Tidak ada yang berbicara, seolah menunggu sesuatu. Kapan kamu mengatakan bahwa kampung halaman kita akan begitu damai? Pria kurus yang berdiri di jendela melihat pemandangan membuka mulutnya, memecahkan suasana yang membosankan. Begitu suara itu turun, ada sedikit gerakan di ruangan yang sunyi itu, mereka berempat menoleh untuk melihat pria kurus itu, dan terus melakukan urusan mereka sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pria berjanggut itu meletakkan bukunya, memiringkan kepalanya untuk memikirkannya, dan berkata dengan serius. Ketika dewa kematian datang, jawabannya membuat suasana di dalam ruangan kembali redup. Lebih baik membahas hal-hal yang tidak berarti itu, siapa target kita kali ini. Pria kuat di jendela itu mengisap cerutunya dan berkata, Seharusnya orang Cina itu, kata pria kurus itu. Intuisi memberitahuku bahwa itu bukan orang Cina. Wanita dengan sweater putih turtlenek meletakkan majalahnya dan berkata pelan. Begitu dia berbicara, semua orang berhenti, karena intuisi Baidi selalu akurat. Tetapi untuk operasi ini, bukan pria huasya, siapa lagi yang akan mengirim organisasi ke sini dengan risiko ketahuan. Aku bertaruh, itu pria Cina itu, kata gadis seksi berbaju hitam. Apa yang kamu pertaruhkan? Baidi berkata dengan serius. Siapa yang kalah akan pergi lebih dulu, kata gadis seksi itu. Berapa kali kamu kalah? Kelembutannya berubah menjadi ungu dan hitam, kata Baidi pelan. Sangat kejam. Otot ketiga pria di lapangan berkedut, kelopak mata mereka berkedut, mereka tidak berani menunjukkan ekspresi apapun, mereka pura-pura tidak mendengar, yang seharusnya merokok-merokok, dan yang seharusnya membaca buku membaca. Suasana konfrontasi yang tak terlihat antara keduanya muncul kembali, dan tidak lama kemudian, terdengar suara dari pintu. Sejenak, mereka berlima melihat ke pintu, tubuh mereka menegang, dan suasana di ruangan itu langsung dingin mencekik. Klik. Pintu terbuka, dan seorang pria berjas bergaris biru masuk, dan suasana mencekik di ruangan itu menghilang. Lirik melihat sekeliling seolah tidak ada yang salah, dan memastikan bahwa semua orang hadir lirik mengeluarkan lima dokumen dari tas kerja dan melemparkannya ke atas meja. Ini adalah tujuan dari operasi ini. Suara serak lirik seperti busa yang bergesekan dengan dinding kasar, membuat kulit orang merinding saat mendengarnya. Mereka berlima sudah lama terbiasa dengan suara lirik yang serak dan dalam saat mereka mengambil materi, mata mereka berkilat kaget. Bukan identitas target kejutan, tapi target kejutan bukanlah seperti yang mereka kira. Ini orang tua ini? Kenapa bukan orang Cina itu? Aisyah menjilat bibir merahnya dan duduk tegak. Gaun hitam dengan leher V yang dalam, saat tubuhnya berputar, cahaya musim semi seputih salju menjulang, sedikit tidak mau. Ketiga pria itu memiringkan wajah mereka dan membaca informasi itu dengan serius. Bayi di sebelahnya jarang menunjukkan senyum penuh arti di wajahnya yang dingin. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin membawa pria huasia itu kembali? Dia cukup kuat, dan organisasi pasti akan menyukainya, pria kurus itu meletakkan informasi di tangannya dan berkata, Hohoho. Lirik tertawa aneh, dan jika seseorang tidak melihat ekspresinya, orang tidak akan tahu dia sedang tertawa. Tawa lirik membuat hati kelimanya bergetar, dan mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Pengalaman masa lalu memberitahu mereka bahwa setiap kali kepala membuat tawa ini, itu akan sangat menakutkan. Jika Anda menyinggung alisnya, akhirnya akan sengsara. Orang huasia itu, kita tidak bisa menangkapnya jika kita mau. Ting. Ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong. Ting. Tong.